Meskipun tidak ada yang bisa melihat secara langsung pertarungan antara, Ichis, dan Azgalor di wilayah tersebut, mereka tetap bisa merasakan kekuatan dahsyat dan mengerikan meski mereka hanya menonton pertarungan tersebut dari kejauhan. Di antara empat orang yang menyaksikan pertarungan, Krobelus adalah yang terkuat. Dibandingkan dengan jarak antara dia dan aku, tingkat keterkejutannya juga paling besar, kekuatan dua orang ini sungguh menakjubkan. Bahkan Azgalor yang kalah jauh dari apa yang bisa kutandingi. Mengenai kekuatan wanita itu, tak perlu dikatakan lagi, selama Paglioku memulihkan kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkannya. Jika Pagliu tahu pikiran Little Betty, dia pasti akan malu. Meskipun kekuatannya disegel pada tahap puncak Kaisar Iblis, visinya adalah yang tertinggi di antara empat orang yang menonton pertempuran. Meskipun cara Azgalor aneh, selama kekuatannya pulih, naga racun itu memiliki keyakinan penuh untuk menang, tetapi kekuatan wanita itu terlalu menakjubkan. Bahkan jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia mungkin tidak dapat menandinginya. Mungkin dia harus menggunakan bakat paling beracun untuk bersaing dengannya. Ternyata ada wanita sekuat itu di alam Iblis. Meskipun dia sama-sama tahu bahwa Chen Rui memiliki seorang wanita dari keluarga kerajaan Asmodes dan mendapat kekuatan Nirvana, Pagliu sama sekali tidak mengaitkannya dengan wanita kuat ini. Bahkan Athena dan Kia tidak tahu bahwa seorang wanita dari keluarga kerajaan bayangan gelap yang berselingkuh dengan Chen Rui adalah orang bijak pertama dan kecantikan pertama di alam Iblis, Catherine. Kepercayaan diri Master Poison Dragon sedikit menurun, dan urgensi untuk membuka segel menjadi lebih kuat. Dia adalah orang pertama yang meminum ramuan hitam itu. Selama dia bisa memulihkan kekuatannya, kekuatannya pasti akan lebih meningkat. Mengenai mentalitas Master Lomon, kekuatan dari dua tahap puncak Demon Overlord ini bukanlah sesuatu yang bisa aku harapkan. Namun, apakah itu Pagliu dan istrinya atau pemimpinnya, meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar dariku, bukankah mereka masih tidak berguna sekarang? Chen Rui telah melihat wilayah Phoenix Gelap Christina di lembah kristal. Sekarang dia 100% yakin akan identitas, Ichis, di dalam hatinya. Itu benar-benar dia. Apakah dia mengenali saya? Aku tidak tahu. Jadi kenapa kalau dia mengenali saya? Saya juga tidak tahu. Mungkin kedua belah pihak memiliki banyak kata-kata di dalam hati mereka, tetapi itu tetap hanya di dalam hati mereka. Di bawah sinar bulan yang sama, meski mereka melihat satu sama lain, mereka hanya lewat begitu saja. Ayo pergi! Ucap Krobelus, dan mereka berempat menghilang dalam kegelapan malam bagaikan asap. Keesokan harinya, Dark Moon masih ramai dan semarak. Tidak seorang pun tahu bahwa tadi malam, dua tahap puncak Demon Overlord bertarung dengan sengit di pinggiran utara. Setelah menyelesaikan Azgalor, Lilith dan Jia secara resmi mengonfirmasi serangkaian persyaratan kerja sama termasuk bantuan Chen Rui dalam perencanaan Blue Divine Flower Estate. Mereka meninggalkan Dark Moon City dengan hadiah yang diberikan oleh Jia. Adapun, Isis, menurut Lilith, dia kembali ke Kekaisaran Bayangan tadi malam dengan segera untuk melapor kepada Ratu. Azgalor harus ditangkap oleh Isis. Dengan pemimpin seperti itu di tangan Shadow Empire, Bloodfall pasti akan mengalami pukulan telak. Selama General Crawford dari Blue Divine Flower Estate secara resmi mengunjungi Dark Moon, maka Bloodfall dan Fallen Angel Empire pasti akan mengerti bahwa kekuatan pendukung di balik Dark Moon adalah Shadow Empire yang kuat. Bahkan jika mereka ingin membalas, mereka harus berpikir dua kali. Dengan cara ini, Dark Moon dapat berhasil memanfaatkan situasi dan mendapatkan waktu yang berharga untuk berkembang dan tumbuh. Mustahil bagi Isis untuk tidak memahami hal ini, tetapi ada banyak tanah tandus di Kekaisaran Bayangan. Teknologi peningkatan milik Bulan Kegelapan sendiri dapat mengubah sampah menjadi harta karun dan meningkatkan kekuatan seluruh Kekaisaran. Kedua belah pihak dapat dikatakan mengambil apa yang mereka butuhkan. Kia sedikit tertekan. Bagaimanapun, Azgalor adalah ayahnya. Dia lebih memikirkan mendiang ibunya, Freya, dan menjadi semakin sedih. Berkat kata-kata baik Chen Rui, dia akhirnya pulih. Masalah Azgalor berakhir untuk sementara waktu, dan tanggal pelelangan pun semakin dekat. Meskipun semakin banyak orang berdatangan ke Dark Moon, semuanya berjalan dengan tertib berkat usaha Gia dan Chen Rui. Pada hari ini, dua sosok yang menarik perhatian tiba-tiba muncul di jalan bulan gelap. Mereka adalah dua orang wanita. Seorang wanita tampaknya berasal dari Kekaisaran Bayangan. Dia mengenakan cadar di wajahnya, dan tubuhnya terbungkus erat dalam jubah besar. Hanya ketika dia berjalan, sosok anggunnya dapat terlihat samar-samar. Terlalu sedikit hal yang bisa dilihat oleh wanita bercadar itu. Dia hanya bisa dianggap sebagai lawan bicara. Yang benar-benar menarik perhatian adalah wanita cantik di sebelah wanita bercadar itu. Wanita muda ini sangat cantik. Ia mengenakan gaun panjang yang tipis dan elegan. Tubuhnya yang berlekuk sempurna dan ramping. Rambut lavendernya yang panjang digulung rapi di belakang kepalanya, dan dua halai rambut yang sedikit ikal menjuntai dari pelipisnya. Ia tidak mengenakan perhiasan apapun, tetapi ia mengenakan sepasang kacamata yang cantik, menunjukkan temperamennya yang unik dan cantik. Jika Chen Rui yang sedang sibuk di kantor petugas keuangan melihat wanita cantik berambut ungu dan berkacamata ini muncul di bulan gelap, rahangnya pasti akan ternganga karena terkejut. Hampir semua iblis yang lewat akan melirik wanita berambut ungu itu, bahkan para wanita pun tidak terkecuali. Tentu saja, mata para wanita lebih iri dan cemburu. Wanita cantik berkacamata itu tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia hanya berbicara dengan wanita bercadar di sampingnya. Kedua orang ini tampaknya bukan orang biasa. Sesekali, beberapa pria Tuna Netra datang untuk memulai percakapan atau mengganggu mereka. Wanita bercadar itu hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan kedua pria itu terlempar puluhan meter ke udara atau tersengat listrik hingga jatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut, banyak laki-laki mesum yang membuang keberaniannya dan hanya menatap dari kejauhan. Ini, bagaimana menurutmu tentang gaun ini? Tanya wanita cantik berkacamata itu kepada wanita bercadar di sampingnya sambil memegang sebuah gaun. Ini menggelengkan kepalanya sedikit, warnanya tidak bagus. Menurutku, suster Rola sebaiknya mengenakan warna polos. Bisa dipadukan dengan beberapa bunga. Dan, dalam hal perhiasan, tidak perlu terlalu banyak. Kalung saja sudah cukup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Rola menganggup patuh. Saat ini, Chen Rui meninggalkan lembah pelangi kurang dari sebulan yang lalu. Secara logika, Nona Rola awalnya menunggu Chen Rui di lembah pelangi. Selain itu, dia sudah mengumpulkan semua lempengan batu di tangannya yang cukup untuk menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk belajar. Namun, entah mengapa, Nona peripanjang tidak bisa tenang dan mengabdikan dirinya untuk meneliti. Meskipun mengumpulkan semua lempengan batu adalah keinginannya yang paling lama diidam-idamkan, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Subjek eksperimen hilang. Hilangnya koki. Asisten hilang. Atau hilang. Laki-laki. Mungkin semua hal di atas. Mungkin hanya yang terakhir. Sialan. Sihir apa yang dia berikan padaku. Aku memikirkan pria itu sepanjang hari. Bahkan jika dia mengatakan akan kembali setidaknya dalam sebulan, karena keinginan untuk menemuinya segera menjadi lebih kuat, Nona peripanjang, yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri dan akhirnya meninggalkan lembah pelangi. Rune pelacak enam yuan pada seorang pria telah menghilang secara otomatis, tetapi Nona peripanjang memiliki caranya sendiri. Ketika pria itu kembali dari luar terakhir kali, dia ingin mengucapkan selamat tinggal dan pergi sampai. Hal memalukan itu terjadi. Saat itu dia sepertinya pergi ke ibu kota Malaikat jatuh. Nona peripanjang datang ke bar tempat dia, menangkap, seseorang terakhir kali. Dia menghipnotis sucubus itu dengan sihir dan bertanya tentang berita perang para penguasa bulan kegelapan hari itu. Memikirkan seseorang yang mengatakan bahwa wanitanya dalam bahaya besar, dia tiba-tiba mengerti sedikit. Pada saat ini, perang para bangsawan telah berakhir, dan bulan kegelapan menang secara tak terduga. Secara logika, pria itu akan segera kembali, tetapi Nona peripanjang tidak bisa menunggu terlalu lama. Terlebih lagi, Nona Rola juga memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya, yaitu ingin melihat wanita milik pria itu. Kecantikan macam apa dia, dia benar-benar membuatnya mengabaikan peson aku dan dengan putus asa bergegas kembali. Dalam perjalanan, Rola bertemu dengan Nona ini secara tidak sengaja. Meskipun kekuatan Nona ini tidak terlalu bagus menurut Rola, di ahli dalam hal pakaian, gaya rambut, keterampilan berbusana, del, yang membuat Rola iri. Nona ini tidak ingin menunjukkan wajah aslinya, tetapi tutur kata dan kepribadiannya lebih sesuai dengan keinginan Rola. Ketika dia mendengar bahwa Rola akan pergi ke bulan gelap, dia pun berinisiatif untuk pergi bersamanya. Sepanjang perjalanan, Nona ini memberikan banyak iat kepada Rola tentang cara berpakaian dan kehidupan sehari-hari wanita, termasuk cara menarik perhatian pria. Beberapa di antaranya sebenarnya tidak pernah didengar oleh Nona Rola selama ribuan tahun. Meskipun dia mendapat banyak manfaat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pengetahuan antara pria dan wanita sebenarnya begitu mendalam. Sebelum menjalin hubungan intim dengan pria itu, Nona Rola sebenarnya tidak terlalu peduli dengan aspek ini. Namun, sekarang berbeda, aku tidak ingin berpura-pura menjadi wanita jelek lagi. Aku ingin tampil di hadapannya dengan penampilanku yang paling cantik. Aku ingin tampil di hadapan wanitanya. Nona ini datang ke bulan gelap untuk menanyakan keberadaan seorang teman. Teman ini awalnya adalah utusan ibu kota untuk menaklukkan bulan gelap, tetapi dalam perang para bangsawan, dia secara mengejutkan membelot ke bulan gelap. Berdasarkan pemahamannya tentang teman itu, seharusnya tidak mudah untuk berpindah pihak. Kemungkinan besar dia berada di bawah semacam kendali, jadi dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika memungkinkan, dia ingin mengulurkan tangan membantu. Awalnya, Nona ini tidak senang dengan beberapa bajingan yang diam-diam mengikuti Nona kacamata, jadi dia mengusir mereka begitu saja. Namun, saat keduanya mulai akrab, Nona Rola dengan santai menunjukkan tujuh tempat yang perlu ditingkatkan sihir anginnya. Semuanya tepat sasaran. Nona ini benar-benar terkejut ternyata akulah yang bodoh. Nona Rola yang cantik ini sebenarnya memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahkan aku harus mengaguminya. Secara kebetulan, Nona Rola juga pergi ke bulan gelap, dan samar-samar terungkap bahwa dia akan mencari seorang pria. Nona ini langsung khawatir. Satu-satunya sahabatnya, Betty, tampaknya telah ditangkap dan dikendalikan oleh bulan kegelapan. Dengan kekuatan Betty, keadaannya sudah seperti ini. Kekuatan kaisar iblis tahap awal miliknya saja sudah lebih tidak berguna. Jika dia bisa meminjam kekuatan Nona Rola yang dahsyat, mungkin itu yang paling penting untuk menyelamatkan Betty. Dengan cara ini, kedua wanita itu berjalan bersama menuju Dark Moon. Setelah berkeliling beberapa saat, mereka menemukan hotel yang relatif tenang untuk menginap. Suster Rola, saya harus pergi sebentar karena ada urusan mendesak. Saya mungkin akan kembali malam ini. Ini tidak punya banyak niat untuk berkeliaran. Dia ingin mencari tahu keberadaan teman dekatnya, Betty, sesegera mungkin. Momo-momong, Dark Moon punya toko retail putri yang terkenal. Ada banyak pakaian bagus di sana. Kalau Suster Rola tidak sabar menungguku kembali, kamu bisa pergi dan memilih beberapa dulu. Teruskan, Rola mengangguk. Meskipun dia akrab dengan ini, mereka hanya sekadar kenalan. Dia tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Nona Perilong juga ingin menanyakan keberadaan seorang pria bernama Richard. Momo-momong, aku harus pergi ke toko retail putri untuk membeli beberapa pakaian bagus dulu. Aku akan berdandan dengan cantik, lalu aku akan menemukan pria itu dan membutakan matanya. Aduh! Di kantor petugas keuangan, seseorang bersin-bersin tanpa alasan. Melihat awan-awan di langit yang semakin tebal di luar jendela, sepertinya angin bertiup kencang. 402. Setelah ini pergi, Ibu Rola beristirahat sejenak. Ia keluar dari ruangan dan menuju ke meja kasir di lantai bawah. Ia bertanya kepada pelayan, apakah Anda tahu cara menuju ke Princess Retail Store? Pelayan Dark Elf itu menatap Rola dengan tercengang. Dia terpana oleh kecantikannya dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Rola mengerutkan kening dan bertanya lagi. Bagaimana cara menuju ke toko retail princes? Pada saat ini, beberapa orang masuk dari luar dan kebetulan mendengar kalimat ini. Pria di depan tertawa terbahak-bahak, Nona, apakah Anda akan pergi ke toko retail putri? Sudah dalam perjalanan, aku bisa mengantarmu ke sana. Rola menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah iblis besar laki-laki kurus dengan mata segitiga dan tatapan sembrono di antara kedua alisnya. Ketika lelaki itu melihat penampilan Rola yang memukau dengan jelas, matanya tiba-tiba berbinar. Ia berkata kepada setan di sampingnya, kebenar-benar sebuah mahakarya. Aku akan memberimu hadiah saat aku kembali kali ini. Terima kasih, Tuan Muda. Setan itu segera berterima kasih padanya sambil tersenyum ramah. Dia benar-benar mengikuti Rola sampai ke hotel. Pria iblis agung berpura-pura tenang dan membungku kepada Rola, dewa iblis yang terkasih. Ini pertama kalinya aku, bro. Loke, bertemu dengan wanita secantik Nona. Kecantikan Nona sungguh tak terlukiskan. Bahkan dua bulan di langit tampak redup. Kata-kata itu terdengar seperti lalat yang berdengum di telinga Rola. Dia merasa jijik dari lubuk hatinya. Tentu saja, jika itu orang itu, efeknya pasti akan sebaliknya. Apakah kamu tahu cara menuju ke toko retail princes? Rola dengan tidak sabar menyelabru. Pujian Loke. Tentu saja, Nona dari luar kota, kan? Aku bisa mengantar Nona ke sana. Mata beru berputar. Menurut si Im, si cantik ini awalnya datang bersama seorang pengawal wanita bertopeng. Sekarang pengawal wanita itu tampaknya sudah keluar, jadi sudah tepat. Namun, meskipun ada penjaga wanita di sana, aku akan tetap melakukan apapun yang aku mau. Ini bulan gelap. Meskipun keluarga Rok tidak sekuat keluarga Saiful, mereka adalah yang pertama menyerah kepada putri kerajaan setelah kejatuhan Josep. Kontribusi mereka tidak sedikit. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, putri kerajaan akan memberi mereka sedikit muka. Tentu, wanita muda cantik itu menjawab dengan datar. Dia tampak tidak berpengalaman dan tidak bisa memahami maksud dari pria yang malang, kurus, dan lancip ini. Baik beru maupun putranya gemar dengan wanita. Kejahatan seluruh keluarga Rok sudah diketahui di Darkmoon. Ketika Josep menguasai Darkmoon, tak kurang dari seratus wanita tak berdosa telah disakiti oleh Brew. Beberapa dari mereka bahkan berakhir sangat menyedihkan. Setelah kejatuhan Josep, Brew terpaksa menahan diri. Sekarang, ia perlahan-lahan kembali ke kebiasaan lamanya. Terutama ketika ia melihat kecantikan Rola yang memukau, sulit baginya untuk menahan diri. Akan tetapi, dia tidak tahu betapa berbahayanya si cantik yang tampaknya kacau balau ini. Pelayan itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Brew menatapnya dengan mata segitiganya. Dia tidak berani membuka mulut dan menundukkan kepalanya. Begitu saja, wanita cantik berkacamata itu mengikuti pria kurus bermata segitiga itu keluar dari hotel. Mereka bahkan tidak menyadari datangnya bahaya besar saat mereka berjalan sampai ke gang terpencil. Tepatnya, lelaki kurus kering, bermata segitiga, dan malang itu yang tidak menyadari bahaya. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu keluar dari gang terpencil itu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, tempat ini benar-benar merepotkan. Aku bahkan perlu menggunakan sihir untuk menanyakan arah. Di toko utama Princes Retail Store, Loli kecil, Alice, sedang linglung. Toko retail Princes saat ini, sebagai toko merek teratas di Darkmoon, telah diperluas dan direnovasi lagi. Banyak pelayan yang cakep telah ditambahkan. Saat pelelangan semakin dekat, semakin banyak orang datang ke Darkmoon. Jumlah pelanggan di Princes Retail Store meroket, dan bisnisnya sangat bergairah. Wajar saja jika Alice sangat sibuk, tetapi si Loli kecil itu linglung. Meskipun pendapatannya saat ini benar-benar berbeda dari saat toko retail putri pertama kali berdiri, dan pendapatan hariannya lebih banyak dari bulan sebelumnya, si Loli kecil itu tampaknya tidak dapat menemukan kegembiraan yang dimilikinya di awal hanya dengan melihat perubahan pada angka-angka yang mewakili uang. Yang terpenting adalah saudara manusia itu jarang datang ke sini. Faktanya, Loli kecil itu mengerti bahwa dia sekarang telah menjadi pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas ekonomi dan keuangan perkebunan. Terutama selama periode ini, dia hampir terlalu sibuk, tetapi Loli kecil itu hanya ingin menemuinya. Ketika dia tidak bisa melihatnya, dia suka linglung. Perasaan seorang gadis selalu puitis. Padahal hatinya selalu dipenuhi khayalan tentang masa depan. Ia selalu menanti kehadiran orang yang mencintainya. Sekarang orang itu benar-benar muncul, tentu saja, dia berharap agar matanya selalu tertuju padanya setiap kali dia datang. Dia berharap agar dia selalu berada di sisinya. Melihat penampilan Alice di mata Kia, pembantu sucubus itu tiba-tiba mengerti banyak hal di dalam hatinya. Putri kecil itu benar-benar telah tumbuh dewasa. Padahal, Kia tahu betul siapa yang sedang dipikirkan Putri kecil itu. Athena pun menyebutkannya lebih dari sekali. Namun, meskipun dia menganggap Alice sebagai salah satu teman terpentingnya, pembantu sucubus itu tidak ingin pria yang dicintainya itu berpisah lagi. Bahkan Athena, yang memiliki niat untuk menjodohkannya, pasti memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, si pembantu kecil itu secara strategis tidak menyebut nama orang tertentu di depan Putri kecil itu. Namun, Kia juga tidak ingin melihat raut wajah tertekannya yang linglung sepanjang hari. Kali ini, ia secara khusus kembali ke rumah untuk mengambil puding stroberi kesukaan si kecil Loli. Loli kecil itu masih linglung. Aku benar-benar iri pada Athena dan Kia. Meskipun mereka tidak punya waktu untuk menemuinya di siang hari, mereka masih bisa menemani dia setiap malam. Mau ngomong-ngomong, apa yang mereka lakukan di malam hari? Buku itu sepertinya mengatakan, itu memalukan. Tapi, Kia tampaknya semakin cantik, dan dadanya semakin apakah karena malam? Terakhir kali, aku benar-benar melihat dia dan adikku berjalan keluar dari halaman dalam berdampingan di istana sangat larut. Mereka tampak agak dekat. Mengapa hatiku merasa tidak nyaman? Ai, kenapa aku harus menunggu selama tiga tahun? Ai, aku benar-benar ingin cepat dewasa. Ai, aku benar-benar ingin dadaku tumbuh dengan cepat. Siapa? Pada saat ini, sosok dalam gaun merah muda muncul di depan loli kecil, dan suara yang menyenangkan terdengar. Permisi, apakah anda pemilik toko retail princes? Pertanyaan itu membuat si kecil loli kembali ke dunia nyata dari hayalannya. Setelah melihat sosok di depannya yang bertanya, matanya tiba-tiba berbinar, wah, adik cantik sekali. Memang, kecantikan berkacamata ini hampir secantik kakaknya. Bahkan, jika berbicara secara tegas, kecantikan dan temperamen Rola sebanding dengan Catherine. Temperamen unik dia tidak kalah dengan Rola, tetapi penampilannya masih sedikit lebih rendah. Namun, di hati si loli kecil, kakaknya adalah yang paling cantik. Mampu mendapat penilaian, hampir mirip dengan sang kakak sudah menjadi afirmasi terbesar bagi Rola. Kekaguman yang tulus seperti ini tampaknya sangat menyenangkan bagi Rola. Jauh lebih baik daripada Bruce sebelumnya. Pada saat yang sama, naga pri juga terkejut dengan usia loli kecil itu. Butik paling terkenal dan mewah di bulan gelap sebenarnya dikendalikan oleh gadis kecil seperti itu. Tatapan mata loli kecil itu jatuh pada dada bagian atas Rola yang menonjol, dan rasa iri di mata ungunya semakin kuat, ya, namaku Elis. Kakak dari kota lain, kan? Kamu mau beli apa? Rola menunjuk ke sebuah gaun bermotif bunga berwarna putih dan biru yang tergantung tinggi di area VIP, mengapa kamu tidak bisa menjual gaun itu kepadaku? Gadis kecil itu melihat ke arah yang ditunjuk Rola. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah gaun baru yang dirancang oleh Kia. Dia sepertinya mengatakan bahwa itu untuk temannya. Kia memiliki bakat khusus dalam desain busana. Banyak pakaian populer yang dirancang sendiri olehnya. Meskipun harganya tidak murah, setiap kali diluncurkan, akan menarik para bangsawan kelas atas untuk menyambarnya. Itu adalah penjualan harta karun yang terbatas. Yang itu sudah dipesan oleh seorang pelanggan, tapi menurutku adik perempuan itu sangat cantik. Semua yang kamu kenakan sangat cantik. Meskipun si Loli kecil itu linglung selama ini, kevasihannya yang telah dipupuk begitu lama masih ada di sana, itu adalah mahakarya dari desainer andalan toko retail putri kita, Kia, tetapi gaun yang paling cocok harus disesuaikan dengan karakteristik orang tersebut untuk menunjukkan sisi yang paling cantik. Kia baru saja keluar untuk membantuku mengambil sesuatu. Bisakah adikku menunggu sebentar? Saat dia kembali, aku akan memintanya untuk mendesain gaun yang paling cocok dan cantik untukmu. Rola merasa nyaman mendengarkan dan mengangguk, itu memang butik paling terkenal. Layanan dan percakapannya cukup baik. Jauh lebih baik daripada toko di ibu kota Malaikat jatuh terakhir kali. Penampilan Elise yang imut cukup mematikan. Ditambah dengan sedikit kesan baik tadi, tatapan naga peri ke arah Loli kecil itu tampak lebih enak dipandang. Loli kecil itu memutar matanya dan mengambil kesempatan untuk mendekati Rola. Namun, itu bukan hanya untuk membiarkannya membeli barang-barang lainnya. Tujuan terpenting adalah untuk meminta beberapa resep rahasia. Semacam resep rahasia untuk menjadi alien berdada besar, itu. Bukankah saudara Chen Rui mengatakan bahwa batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memperbaiki batu giok? Formula yang diberikan Kia dan Athena tidak terlalu berguna. Jika saya tidak meminta saran dari saudari berdada besar, saya akan menerima efek ajaib yang tidak terduga. Setelah menanyakan nama Rola secara tidak langsung, si Loli kecil akhirnya mengungkapkan niat aslinya. Pembesaran payudara, peri Nona Long tercengang. Dia tampak sangat terkejut. Dia menunjukkan ekspresi mengenang, sebenarnya tidak ada resep rahasia untuk ini. Sepertinya sejak aku mempelajari sihir, aku sudah menjadi begitu besar. Sihir, ternyata sihir juga memiliki efek ini. Pikiran si Loli kecil berubah cepat. Mata umumnya menyala seolah dia melihat cara lain untuk menjadi alien berdada besar, elemen sihir apa yang dipelajari adik? Mungkinkah itu, elemen sihir berdada besar? Rola berpikir sejenak. Aku tahu terlalu banyak sihir. Banyak sihir gabungan ciptaanku sendiri telah melampaui cakupan enam elemen biasa. Dia langsung menjawab dengan jujur, sepertinya lebih dari satu elemen. Singkatnya, ini sangat rumit. Si Loli kecil menggigit bibirnya dan bertanya ragu-ragu, Kakak Rola, bisakah kau mengajariku sihir? Demi memiliki payudara besar, sekali ini aku harus bekerja keras. Rola sangat terkejut. Ini pertama kalinya seseorang menawarkan diri untuk menjadi subjek percobaanku. Eh, tidak, murid. Namun, di hadapan Loli kecil yang imut itu, bahkan Rola tidak tahan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, belajar sihir itu terlalu sulit. Terlalu sulit. Alice tidak takut dengan kesulitan. Loli kecil itu berkata dengan tegas. Melihat Rola masih menggelengkan kepalanya, dia memutar matanya, jika sister Rola bersedia, selain imbalan karena mempelajari sihir, aku dapat memutuskan untuk memberimu gaun bermotif bunga yang disukai saudari. Lalu, aku akan meminta Kia untuk mendesain gaya pakaian baru untuk saudari setiap bulan. Kau tahu, pakaian yang dirancang oleh Kia adalah produk istimewa yang dapat membuat seluruh dark moon tergila-gila. Jadi ingin menjadi seorang magang. Dan dia bahkan memberikan pakaian gratis. Ada juga orang yang mendesain harta karun. Jika bukan karena mata Alice yang polos, Perinona Long pasti masih curiga ada tipuan. Saat dia hendak menutup transaksi itu, terdengar suara wanita yang agak familiar, di mana Kia? Momo-momong, berikan aku gaun bermotif bunga yang menggantung itu. Itu gaun yang aku pesan. Itu dia. Rola menyipitkan matanya dan melihat ke arah sumber suara. Benar saja, itu adalah wanita berambut hijau yang mengenakan gaun putih keperakan. Ada kristal hijau di antara kedua alisnya. Dia memiliki tubuh ramping dan fitur wajah yang cantik. Rola juga pernah bertemu dengan wanita berambut hijau ini di Kekaisaran Malaikat Jatuh. Dia tampaknya dipanggil Lobak Suwir. Hal yang paling menyebalkan adalah gaun yang disukainya malah direbut oleh wanita ini, dan pria menyebalkan itu malah membayar wanita ini. Mengapa wanita menyebalkan ini muncul lagi di bulan gelap? Oh ya, bukankah lelaki itu mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menyelamatkan istrinya yang dicintainya? Mungkinkah itu? Hati Rola entah kenapa marah. Dia mengabaikan, godaan, si Loli kecil, berdiri, dan berjalan lurus ke arah wanita itu, Hei, siapa kamu? Aku sudah memutuskan untuk memilih gaun ini sejak lama. Pemiliknya bahkan menyetujuinya secara pribadi. Wanita berambut hijau yang menyebalkan, itu adalah Emerald Miss Long yang, terkendali, yang dicari oleh nona ini. Ketika dia mendengar bahwa seseorang benar-benar ikut campur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Gaun ini jelas dirancang oleh Kia untukku. Mengapa dipesan oleh orang lain? Wanita berkacamata ini, sangat cantik. Bahkan aku sedikit iri, tetapi sepertinya ada perasaan aneh yang familiar. Di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Sebagai seorang naga, bagaimana mungkin Krobelus membiarkan barang-barangnya dirampok oleh orang lain? Dia mencibir, siapa kamu? Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Gaun ini jelas dirancang khusus oleh temanku untukku. Jika kamu memakainya, aku khawatir penampilanmu tidak akan lebih baik dari seekor sapi bertulang pipih. Kau benar-benar punya muka untuk merampok barang-barangku. Kau si sapi bertulang pipih. Sudah lama aku tidak merampok. Kali ini, aku benar-benar akan merampoknya. Petik 2 Petik 2 Di jalan di luar toko retail princes, seekor sapi bertulang pipih yang digiring dan lewat mengeluarkan erangan polos, apakah menjadi seekor sapi membuatmu terprovokasi? Si Loli kecil ingin berbicara di samping, tetapi dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun di antara aura kuat kedua wanita itu. Para pelanggan di samping juga sedikit linglung. Mereka menatap kosong ke arah dua wanita cantik yang sedang bertengkar. Banyak orang mulai berbisik-bisik. Jika orang-orang itu tahu bahwa yang sedang berdebat adalah dua orang Demon Overlord, mereka pasti akan lari ketakutan. Jika terjadi gelombang kejut energi, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang yang tidak bersalah. Pada saat ini, suara laki-laki yang keras terdengar dari lantai bawah, mengalahkan bisikan semua orang. Siapa yang berani merampok barang-barang Little Betty Ku? Langkah kakinya menaiki tangga selangkah demi selangkah. Rola menoleh dan kebetulan bertemu dengan orang yang baru saja naik ke atas. Dalam sekejap, tatapan mereka tampak membeku. Dalam sekejap, seluruh toko retail princes merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. 403. Aura pembunuh yang mengerikan yang menyelimuti toko retail putri hampir membekukan darah semua orang. Kemudian, hampir dalam sekejap mata, sosok pria yang naik ke atas menghilang, wanita cantik berkacamata menghilang, dan kemudian wanita cantik berambut hijau juga menghilang. Orang-orang di toko saling memandang. Kia, yang sedang memegang sekantong kecil puding, bergegas naik ke atas dengan putus asa. Ketika dia mendekati toko retail princes tadi, dia secara naluriah merasakan bahaya yang kuat, tetapi dia terhalang oleh kekuatan yang mengerikan itu dan tidak bisa bergerak. Setelah kekuatan itu menghilang dalam sekejap, sucubus itu bergegas masuk ke dalam toko. Melihat loli kecil itu aman dan sehat, dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah bertanya tentang apa yang baru saja terjadi, dia terkejut, maksudmu, adik perempuan cantik berkacamata itu bernama Rola. Dialah yang baru saja melepaskan aura itu. Dan Paglio menghilang begitu dia melihatnya. Loli kecil itu mengangguk. Hati Kia yang lega kembali tenang. Meskipun dia tidak tahu hubungan sebenarnya antara Rola dan Chen Rui, dia tahu bahwa Chen Rui sedang mempelajari rune kuno di Lembah Pelangi, dan dia juga tahu beberapa dendam selama ribuan tahun antara Rola dan Paglio. Naga peribukanlah Naga Zamrut. Dia adalah musuh sejati Paglio. Yang lebih penting, Paglio dan Chen Rui memiliki hubungan kontrak simbiosis. Ketika Kia memikirkan hal ini, sosoknya langsung menghilang di tempatnya dalam sekejap. Loli kecil itu tercengang, mengapa ini begitu populer saat ini? Paglio tidak punya pikiran lain saat ini. Tidak ada waktu untuk terkejut atau memikirkan trik. Yang ada hanya satu kata, lari. Dia sangat mengenal karakter Rola. Rola tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Terlebih lagi, sekilas terlihat jelas bahwa dia ingin memonopoli kotak perak itu, jadi dia menghianati aliansi, berkomplot melawan Rola, dan merampas kotak perak itu. Meskipun Rola mungkin berubah menjadi bermusuhan jika dia tidak bergerak, faktanya dialah yang bergerak terlebih dahulu. Yang terpenting adalah Master Poison Dragon tidak bisa mengalahkan Rola. Belum lagi kondisinya saat ini, bahkan saat dia berada di puncak kekuatannya, dia bukanlah lawannya. Aku bukanlah naga Kristal Jacob yang secara alami kebal terhadap sihir dan dapat menahan naga peri. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, dengan kegilaan wanita gila ini, aku khawatir dia telah mengatasi cacat bawaannya dan mengembangkan cara untuk menahan Jacob. Bagi seorang wanita gila, tidak ada yang mustahil. Di seluruh alam iblis, mungkin hanya sedikit orang yang bisa menghentikan Rola. Orang-orang ini mungkin termasuk wanita misterius yang menangkap Azgalor hidup-hidup beberapa hari yang lalu, tetapi wanita itu telah meninggalkan bulan gelap. Oleh karena itu, Master Poison Dragon hanya perlu melarikan diri. Begitu dia jatuh ke tangan wanita gila itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Akan sulit baginya untuk mati dengan cepat. Mungkin, bahkan Little Betty dan yang lainnya akan terlibat dan menjadi subjek percobaan wanita gila itu. Master Poison Dragon memang jarang hebat, tetapi bukan hanya aku yang bisa lolos. Meskipun reaksi Paglio cepat dan perhitungannya bagus, kekuatannya tetap merupakan kelemahan paling kritis. Bahkan di masa lalu, naga racun bukanlah lawan naga peri, apalagi dalam keadaan tersegel seperti sekarang. Paglio melarikan diri dari kota secepat kilat dan pergi jauh ke arah barat. Ia ingin pergi ke Danau Biru untuk menggunakan air beracun sebagai kedok untuk menghentikan pengejaran rola. Namun, setelah berlari beberapa saat, ia perlahan menyadari ada yang salah. Meskipun pemandangan di kedua sisi cepat, tampaknya bahkan pohon kecil tidak berubah. Ternyata setelah berlari cukup lama, ia justru terganggu oleh tempat yang aneh itu. Ia telah berlari berputar-putar di tempat yang sama, membuang-buang tenaga setengah hari. Berlari, suara dingin Nona Perilong terdengar, teruslah berlari. Jika kau kehabisan tempat ini, aku akan membiarkanmu pergi. Biarkan adikmu pergi. Kau pikir aku tidak tahu integritas moralmu. Naga racun itu mengumpat dalam hatinya, namun dia tampak terkejut, siapa kamu? Kau pasti salah mengira aku orang lain. Peri Nona Long bukanlah Nona Long Zamrut, jadi dia tidak banyak bicara. Dia hanya bertanya dengan datar, apa? Meskipun sudah 2000 tahun berlalu, kalimat yang sudah tidak asing lagi ini masih membuat naga racun itu bergidik. Ketika naga biru, Ranieri, memohon belas kasihan setelah semua tipuannya gagal, Peri Nona Long juga bertanya dengan nada kosong seperti ini. Alhasil, Ranieri berubah menjadi tumpukan abu 10 detik kemudian. Paglio tahu bahwa saat itu adalah saat yang kritis, dan dia segera menambahkan, jika kau menginginkan kotak perak itu, biarkan aku pergi. Mendengar kotak perak itu, mata Zola berbinar, tetapi ada lebih banyak rasa dingin di matanya, dibandingkan dengan kotak perak, aku lebih tertarik membedah naga beracun. Mungkin dalam proses percobaan ini, seseorang tidak akan bisa tidak mengungkapkan keberadaan kotak perak itu. Membedah, Tuan naga racun merinding, paling-paling aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Benar-benar, Nona Rola tertawa pelan, nada bicaranya membuat tulang punggung Paglio menggigil, kau bisa mencoba. Kau bahkan tidak bisa mencubit semut iblis sampai mati di tempat ini, apalagi menghancurkan diri sendiri. Momong-momong, kekuatanmu menurun begitu cepat. Tunggu, apa yang kurasakan? Apakah ini rune kuno? Kebetulan sekali saya telah mengumpulkan semua lempengan batu, dan saya perlu mempelajari hal-hal ini. Sekarang saya akan secara resmi mengumumkan bahwa Anda akan menjadi topik penelitian jangka panjang yang berharga. Aku bahkan tidak bisa mati sekarang. Mendengar suara Nona Long yang penuh kebencian, hati Paglio yang malang menjadi dingin. Momong-momong, lempengan batu. Kau tahu kan Chen Rui? Saya adalah mitra kontrak simbiosisnya. Chen Rui, aku tidak tahu. Ternyata kau punya kaki tangan. Kalau aku membunuhmu, kaki tanganmu juga akan mati. Kata-kata dingin Nona Perilong menghancurkan harapan terakhir Paglio. Sudah berakhir. Kali ini aku juga membunuh manusia licik itu. Paglio, kamu ada di mana? Suara Naga Zamrut bergema di udara. Kali ini Naga Racun itu benar-benar menemukan hati nuraninya. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Namun, Nona Rola berbicara untuknya, dia ada di sini. Mendengar suara ini, Krobelus sudah terbang dalam sekejap mata. Namun, Zola hanya menunjuk dengan jarinya, dan Naga Zamrut itu merasakan bahwa fluktuasi unsur di sekitarnya berbeda. Tubuhnya benar-benar mendarat tanpa sengaja di depan, wanita jahat, ini yang merampas pakaiannya atau ingin merampas kekasihnya. Apakah ini wanitamu? Rola bertanya pada Paglio. Paglio tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau biarkan saja dia pergi. Aku akan membawamu untuk menemukan kotak perak itu sekarang. Ketika dia mendengar bahwa, wanita berambut hijau yang menyebalkan, itu adalah wanita naga racun dan tidak ada hubungannya dengan, Richard, suasana hati Nona Long entah kenapa menjadi lebih baik. Bahkan kebenciannya terhadap naga racun itu sedikit memudar. Dia menganggup tanpa diduga, baiklah, demi kotak perak itu, aku akan mengampuni dia. Krobelus sudah menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Wanita ini seharusnya bukan saingan dalam percintaan, melainkan musuh Paglio. Selain itu, Paglio juga dikekang olehnya. Teman yang dibutuhkan adalah teman sejati. Ketika Krobelus mendengar kata-kata naga racun tadi, itu menyentuh hatinya Betty lebih dari ribuan kata-kata manis. Dia tidak peduli dengan kekuatan mengerikan wanita itu. Dia berteriak, dan cahaya hijau bersinar di langit. Jurus mematikan dari taring beracun itu melesat ke arah Rola. Wanita keras kepala. Rola mendengus dingin. Krobelus merasakan taring beracun di langit itu tiba-tiba mengeras karena sesuatu. Taring itu langsung berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Kekuatan elemen air yang terkandung di dalamnya berguling tak terkendali, membungkusnya. Es mulai terbentuk di bawah kakinya, dan dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Naga Zamrut yang terkenal dengan racunnya dan elemen air, ternyata dibekukan oleh lawan dengan elemen air. Tidak, ini bukan hanya elemen air, tapi aku juga merasakan panas yang mengerikan. Ini adalah sihir gabungan, dan ini adalah gabungan dari elemen air dan api yang tidak cocok. Kekuatan pembalikan unsur yang dahsyat. Sihir majemuk yang aneh dan mengerikan. Pengendalian sihir yang tak tertandingi. Nonalong si Emerald terkejut. Tiba-tiba dia teringat salah satu, musuh, yang dia salah pahami saat itu, dan dia berseru, Naga Perirola. Kali ini bukan kesalahpahaman, tetapi musuh yang sebenarnya telah tiba. Naga Zamrut kecil yang menyebalkan, Rola tersenyum, kau mengenaliku. Namun, Anda mungkin tidak ingat bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Anda merampok pakaian saya di toko ibu kota Malaikat jatuh. Namun, aku tidak suka gaun pemakaman yang buruk itu. Kau bisa memakainya dan mengirim naga beracun ini ke pemakaman. Emerald Miss Long tercengang. Tiga bulan yang lalu, kebencian yang begitu jauh. Momo-ngomong, gaun untuk pemakamannya. Apakah kewanita gemuk dan jelek itu? Tanya Krobelus tiba-tiba. Rola tersenyum percaya diri, Huff, aku hanya tidak ingin menggunakan kecantikan asliku untuk membuatmu, seekor sapi bertulang pipih, merasa malu. Nona Long Zamrut berkata dengan marah, dasar sapi bertulang pipih. Suamimu, Simon, secara sukarela memberiku gaun itu. Paglio di sampingnya terkejut, Rola benar-benar punya suami. Benar-benar ada pria yang berani menikahi wanita gila ini. Naga malang bernama Simon itu benar-benar layak disembak. Pada saat itu, terdengar suara dari kejauhan, Rola. Mendengar suara yang tak asing itu, ketiganya terkejut secara bersamaan. Paglio dan Probelus menunjukkan kegugupan bersama, dan ekspresi perinona Long bahkan lebih aneh. Dia benar-benar tercengang. Itu bukan kebingungan palsu, tapi dia benar-benar tercengang. Suara itu dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, sebuah sosok telah muncul di depan ketiga naga itu. Orang itu adalah Chen Rui. Setelah mendengar berita tentang Kia, dia bergegas datang. Setelah evolusi bintang lima, mata rantai spiritualnya memiliki fungsi untuk merasakan objek yang terhubung, jadi dia akhirnya bergegas ke tempat kejadian dengan segera. Meskipun Chen Rui tidak menggunakan wajah Richard, naga peri itu segera mengenalinya dengan koneksi telepati yang kuat. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya, tetapi dia hanya terdiam saat itu. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang luar biasa. Akhirnya sampai juga, sialan, kawan. Ketika Chen Rui melihat bahwa Paglio dan Probelus baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan berkata, Rola. Lepaskan Paglio dan Betty dulu. Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Huff. Pria yang tidak romantis, aku datang jauh-jauh untuk mencarimu, dan ini adalah kalimat pertama yang aku ucapkan. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang membuatku merasa lebih baik? Rola tiba-tiba menyipitkan matanya. Hah, bagaimana dia tahu naga racun terkutuk ini? Melihatnya berpura-pura tidak mendengar, Chen Rui berkata dengan tegas, Rola, dengarkan aku. Paglio adalah sahabatku dan mitra kontrak simbiosisku. Jika kau ingin membunuhnya, aku juga akan mati. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Kontrak simbiosis. Jadi kamu adalah Chen Rui itu. Rola terkejut. Pantas saja pria ini mengatakan bahwa ia memiliki rentang hidup puluhan ribu tahun. Ternyata memang begitu. Ada yang tidak beres. Karena dia bisa menjadi mitra kontrak simbiosis Paglio, hubungan mereka pasti luar biasa. Lalu dia tahu dari awal. Rola masih tampak linglung dari luar, tetapi berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya. Ia tiba-tiba terkejut, menunjukkan ekspresi yang lebih mengerikan. Terakhir kali kau bilang kau pergi untuk menyelamatkan orang yang paling kau cintai, mungkinkah? Orang ini, jari-jari gemetar nona perilong menyapu nona peri zamrut dan akhirnya terkunci pada tuan naga racun. Aku, Paglio menunjuk hidungnya dengan heran. Orang yang dicintai. Krobelus tercengang. Chen Rui tercengang. Bukankah ini agak terlalu konyol? Saya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan dia. Aku hanya suka cewek, aku tidak suka laki-laki. Meskipun dalam bahaya, tuan naga racun tetap mengklarifikasi ketidakbersalahannya dengan marah. Apakah kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Rola langsung mendorong Master Poison Dragon ke jurang kegerahan. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun yang memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang meminta orang ini untuk memiliki catatan kriminal? Momomomong, Rune kuno. Rune pada orang ini terasa sangat familiar. Rola akhirnya bereaksi, dan matanya berubah marah. Ternyata tujuan sebenarnya kamu datang ke lembah pelangi adalah untuk menyegel orang ini. Demi orang ini, kamu malah tidak ragu melakukan hal itu. Hal semacam itu. Hal semacam itu. Benda apakah itu? Mungkinkah demi bebek mati gay terkutuk itu? Aku tidak ragu merayu seorang wanita. Chen Rui mendapati dirinya sama sekali tidak berdaya untuk mengeluh di bawah gejolak pikiran Nona Perilong. Dia tahu bahwa peri Nona Long sedang marah dan salah paham, jadi dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata untuk saat ini. Oleh karena itu, manusia itu melangkah maju. Di bawah tatapan tercengang dari tuan naga racun dan Nona Long, dia memeluk tubuh halus Rola dengan erat, lalu mencium mulutnya. Paglio menggosok matanya dengan putus asa, dan mencubit pahanya dengan kuat. Apakah bercanda? Mata anjingku. Uh, mata naga dibutakan oleh sihir wanita gila itu. Apakah saya berhalusinasi? Yang membuat Paglio dan Krobelus semakin tidak percaya adalah bahwa Rola tampaknya telah kehilangan kekuatan tahap puncak Demon Overlord. Dia hanya berjuang seperti wanita biasa. Dia akhirnya memalingkan wajahnya dan mengucapkan beberapa patah kata samar-samar, dasar pembohong. Sebelum dia selesai berbicara, mulutnya terkunci lagi. Bajingan, wow! Petik dua petik dua. Pada akhirnya, peri Nona Long menyerah untuk melawan dengan keras kepala. Dia memeluk Chen Rui dengan punggung tangannya, dan keduanya berciuman dengan intim dan penuh gairah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Sihir luar angkasa di sekitar Paglio telah lama disingkirkan, tetapi naga racun itu tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya tampak seperti rahangnya akan ternganga. Dia dan Nona Long berdiri dengan bodoh di tempat yang sama seolah-olah mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Ternyata apa yang disebut suami Rola sebenarnya adalah untuk pertama kalinya, Master Poison Dragon memiliki keinginan untuk menyembah rekan kontrak simbiosisnya. 404. Lokasi Dark Moon City, kediaman petugas keuangan dan serif. Orang Chen Rui, Rola, Kia, Paglio, Krobelus, Lomon, Delia. Hewan peliharaan kuda hitam kecil. Keluhan Nona Rola, Sang Naga Peri. Terdakwa semua orang. Perwakilan terdakwa, Chen Rui, telah menyatakan, begitulah yang terjadi. Maafkan saya, Rola. Ketika bulan gelap dalam bahaya, saya sedang terburu-buru untuk pergi, jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hal-hal ini kepada Anda. Waktu dapat mengubah banyak hal. Keluhan masa lalu telah berlalu selama 2000 tahun. Sekarang kita semua adalah sahabat karib. Rola, demi aku, bisakah kau memaafkan Paglio? Oh. Krobelus tidak mengenal Peri Nona Long. Melihat respons Rola, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, tetapi wajah Chen Rui dan Paglio malah berubah masam. Bagi seorang wanita tertentu, jawaban khas berpura-pura bodoh ini terlalu tidak dapat diandalkan. Rola, aku telah menaruh kotak perak itu di dalam air mancur vitalitas. Selama kau mau, kau dapat membawanya keluar untuk penelitian kapan saja. Melihat mata Nona Long yang berseri-seri, Chen Rui mengambil kesempatan itu untuk menambahkan, naga bebek mati. Uh, Paglio adalah rekanku yang paling terpercaya. Sekarang kekuatannya terkurung oleh Rune Kuno. Bisakah kau membantunya membukanya? Mendengar kalimat terakhir, Peri Nona Long tampaknya tidak mendengarnya dengan jelas. Apa? Maksudku, bisakah kau membantu Paglio membuka segel itu demi aku? Apa? Buka segelnya. Apa? Petik 2, petik 2. Chen Rui melihat bahwa hal ini tidak bisa terus berlanjut, jadi nadanya berubah, Paglio dan aku berada dalam hubungan kontrak simbiosis. Dia terlalu lemah sekarang. Jika dia bertemu musuh lama seperti naga kristal Jacob, dia pasti akan mati. Kalau begitu, aku hanya bisa mati bersamanya. Apakah anda benar-benar ingin melihat hal itu terjadi? Rola akhirnya berhenti berpura-pura bodoh. Di balik kacamatanya, ada tatapan tajam samar yang jatuh pada naga beracun itu. Paglio tahu bahwa dia salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Sebenarnya, Chen Rui juga sangat bersalah, terutama terhadap Athena dan Kia. Dia sudah beberapa kali ingin mengaku kepada mereka tentang Rola, tetapi karena waktu yang tidak tepat, atau karena dia ingin mendapatkan keberuntungan dan menunda-nunda, dia tidak pernah mengatakannya. Sekarang, Perinona Long datang ke rumahnya dan langsung mengungkap persinahannya. Keduanya adalah wanitamu. Rola tidak langsung menanggapi permintaan Chen Rui, tetapi dia mengalihkan perhatiannya ke Athena dan Kia. Mereka memang cantik jelita, terutama sucubus yang menggoda itu, tapi dari segi kecantikan, dia masih belum sebanding denganku. Ini Athena, ini Kia. Chen Rui memberanikan diri dan memperkenalkan mereka bertiga. Ini Rola. Itu adalah pengenalan yang sangat tidak teknis. Kamu Kia. Mata Rola berbinar, yang membuat gadis kecil itu sedikit takut. Dia teringat akan kengerian seorang wanita gila yang digambarkan oleh Paglio, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat ke Athena. Athena menatap Rola, sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Rola menatap Paglio, lalu menatap tatapan penuh harap Chen Rui. Akhirnya, dia bertindak sebagai juri tamu dan membuat penilaian akhir, tempatmu tidak buruk, aku memutuskan untuk tinggal. Kia akan menjadi perancang busana khususku mulai sekarang. Setiap hari, eh, setiap minggu, mendesain sepotong pakaian untukku. Sedangkan Athena, dia akan menjadi tukangku. Eh, asisten kehidupan pribadiku. Lalu, sapi pipih, naga zamrut akan menjadi pembantuku. Lalu, aku mungkin dengan berat hati melepaskan kebencian antara aku dan pria itu di masa lalu. Namun, kotak perak itu harus diserahkan, dan setengah dari harta bajingan itu harus diserahkan. Jika suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku bisa belajar cara membuka segelnya. Huff, aku menerima kedua wanita itu dengan cara ini dan menyelamatkan naga racun sialan itu. Aku akan memberimu muka, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit tercengang. Wanita ini benar-benar ramah. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai, Tuan, di tempat ini. Masalahnya adalah dalam hal kekuatan, tidak semua orang di sini yang bisa menandinginya. Huff, yang pertama berbicara ternyata Delia. Mengabaikan tatapan lomon, dia tiba-tiba berdiri dan bahkan tidak melihat Rola, aku agak tidak nyaman. Aku akan kembali beristirahat dulu. Siapa itu? Tunggu. Rola menyipitkan matanya dan menatap Delia sejenak, sepertinya kau memiliki kutukan atau kekuatan kendali yang kuat. Meskipun aku tidak dapat menghilangkan kendali ini, aku punya cara untuk mengisolasinya sehingga kau tidak akan terpengaruh. Penglihatan Rola sungguh menakjubkan. Dia melihat melalui sol sakles pada Delia sekilas, dan dia benar-benar mengusulkan cara untuk mengisolasinya. Meskipun memiliki kekuatan perisai ilusi, Delia harus menderita belenggu jiwa setiap beberapa hari karena obat yang salah. Itu sangat menyakitkan. Begitu mendengar Rola punya cara, Lomon hendak bicara, tetapi Delia balas melotot ke arahnya. Tidak perlu. Delia menjawab dengan dingin, berbalik, dan pergi. Lomon segera menyusul. Rola menatap Delia yang tidak menoleh ke belakang, dan dia sedikit mengernyit. Huff, wanita yang tidak tahu berterima kasih. Saya hanya bersikap baik. Paglio mengerutkan kening lebih erat, dan akhirnya berkata, aku bisa memberimu kotak perak itu, dan aku bisa memberimu semua hartaku. Keluhan masa lalu akan dihapuskan. Mengenai membuka segelnya, Little Betty, kau masih memiliki beberapa luka di tubuhmu. Mari kita obati dulu. Krobelus ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi melihat ekspresi serius Paglio, dia tidak banyak bicara dan mengangguk. Naga racun dan istrinya juga pergi. Pelayan kecil itu melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia menarik Athena dan pergi juga. Bahkan kuda hitam kecil itu merasa bahwa suasananya tidak tepat, jadi dia kembali ke sarangnya untuk makan buah. Hanya Chen Rui dan Rola yang tersisa di seluruh halaman. Chen Rui menatap halaman yang kosong, dan pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya tiba-tiba berubah menjadi desahan. Rola berkata dengan nada tidak setuju, baguslah pemandangan yang tidak sedap dipandang ini sudah hilang. Kelihatannya jauh lebih tenang. Chen Rui terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang kamu sebut-sebut itu adalah wanita yang paling aku cintai dan pasanganku yang paling aku percaya. Jika aku mengingkari mereka, aku juga akan kehilangan nilai paling dasarku. Rola menggigit bibirnya pelan dan tidak melanjutkan. Bukankah kita sepakat bahwa aku akan kembali ke lembah pelangi paling cepat dalam sebulan? Aku sedang terburu-buru waktu itu, jadi aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Aku ingin menceritakan semuanya kepadamu saat aku kembali kali ini. Aku sebenarnya tidak ingin berbohong padamu, tapi aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku sekarang. Oh, jawab Rola. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku, aku merindukanmu, pembohong, jadi aku datang untuk mencarimu. Karena kecelakaan itu, hubungan kita berkembang terlalu cepat. Tapi aku merasa sangat bahagia setelahnya, Chen Rui tiba-tiba memegang tangan Rola, yang membuat jantung nona long yang periberdetak lebih cepat tanpa disadari. Aku terkejut kau datang menemuiku, tapi hatiku masih sangat bahagia. Selama ini, meskipun aku sangat sibuk, sosokmu muncul di pikiranku dari waktu ke waktu, dan aku benar-benar memikirkan penampilanmu. Oh, Rola masih menanggapi seperti itu, tetapi perisai kebingungan palsunya telah hancur oleh kegembiraan yang tak tersembunyi di matanya. Ternyata saya bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Huff, aku benar-benar akan memaafkanmu, pembohong. Sebenarnya, entah itu kamu, Athena, Kia, atau dua wanita lainnya, kalian semua adalah harta yang paling cemerlang dan sempurna. Bisa memiliki salah satu dari kalian sudah merupakan anugerah terbesar dalam hidupku. Aku bisa melindungimu bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Tapi sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku serakah, ini salahku, ini semua salahku, Chen Rui menghela nafas panjang. Bahkan Rola bisa merasakan beban dan frustrasi seperti itu. Sekarang, aku hanya ingin menenangkan diri dan berpikir serius tentang hubungan kita. Dan masa depan kita, jika memang ada masa depan di antara kita. Chen Rui dengan lembut melepaskan tangan Rola, berbalik, dan perlahan berjalan menuju pintu. Hati Rola tiba-tiba menjadi dingin. Melihat sosok lelaki yang dekaden itu berjalan keluar pintu, mulutnya terbuka, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Di depan jendela ruangan, dua pasang mata mengawasi semuanya. Melihat punggung Chen Rui pergi, sepasang mata merah itu perlahan-lahan tertutup seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Semangat tinggi Nona Perilong sebelum datang ke bulan gelap atau melihat kebencian musuh milenium tiba-tiba menghilang. Hatinya kosong. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sepertinya dia telah kehilangan hal terpenting. Dia tidak tahu kapan dia kembali ke hotel dari halaman yang tidak diinginkan. Suasana hati Rola sedang sangat buruk. Bahkan kegagalan eksperimen terpentingnya tidak membuatnya begitu tertekan. Seolah-olah dia tertular oleh suasana hati pria itu yang buruk. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Setelah sekian lama, terdengar ketukan di pintu, membuyarkan lamunan Rola. Apakah ini kembali? Rola membuka pintu, dan orang di pintu mengejutkannya. Ternyata itu adalah asisten pribadi yang telah dipilihnya, Atina. Nona Rola, bolehkah saya masuk? Oh. Atina masuk ke ruangan, dan Rola menutup pintu. Mereka berdua terdiam beberapa saat, dan suasana menjadi sedikit aneh. Apakah kamu kesini untuk pamer padaku? Aku adalah puncak dari Raja Iblis. Aku dapat dengan mudah membunuhmu, Raja Iblis Agung yang kecil. Mengapa aku harus takut padamu? Nona Rola, saya bukan wanita yang pandai berkata-kata. Atina memecah kesunyian? Hanya saja, sebagai wanita milik pria itu, aku punya beberapa hal untuk kukatakan padamu. Oh. Chen Rui memiliki warisan dari Guru Agung Kuno. Hanya dalam waktu satu tahun, ia telah melompat dari ketidakberdayaan ke kekuatan tingkat Kaisar Iblis. Hanya masalah waktu sebelum ia menjadi penguasa Iblis. Belum lagi ia juga memiliki berbagai warisan yang kuat seperti mekanik dan ramuan hitam. Masa depan dan kekuatannya tidak terbatas. Oh. Meskipun aku bertemu Chen Rui lebih awal daripada Nona, aku tidak dapat dibandingkan dengan Nona dalam hal kecantikan, bahkan lebih mustahil untuk dibandingkan dengan Nona dalam hal kekuatan. Jadi, apakah kamu siap menyerah padanya? Aku bisa memberimu. Rola tahu bahwa dia salah bicara begitu mengucapkannya, jadi kata-katanya tiba-tiba terputus. Mustahil. Atina menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin memisahkan kudarinya dengan cara apapun. Jika ada orang yang lebih kuat yang menggunakan kematian atau keuntungan untuk mengancamu agar menyerah padanya, apakah kau akan setuju? Tentu saja tidak. Zola menjawab dengan cepat. Kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi dan tetap diam. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba ada wanita yang muncul dan ingin membawanya pergi, apa yang akan kamu lakukan? Brengsek. Aku tidak akan pernah setuju. Ketika Rola berkata ya, suaranya menjadi sangat kecil. Jelaslah, dia sekarang adalah wanita yang mengambil pria Atina. Kamu masih bilang aku tidak pandai berkata-kata. Aku, apakah aku benar-benar sebegitu penuh kebencian? Tanpa disadari, Nona perilong kehilangan kepercayaan dirinya. 405. Atina melihat reaksi Rola dan mendesah, meskipun dia licik dan penuh kebencian hampir sepanjang waktu, dia adalah pria yang sangat gigih, tulus, dan bodoh. Demi wanita yang dicintainya, dia rela mengorbankan nyawanya. Begitu pula dengannya, aku pun dapat menghadapi kematian tanpa keraguan, seperti saat kita masih menjadi iblis tingkat tinggi dan menghadapi penguasa iblis yang hebat di dunia bawah tanah gunung silang. Nona Rola, jika ada bahaya, apakah anda bersedia mengorbankan nyawa anda untuknya? Mungkin, dot aku akan melakukannya. Rola sedikit kurang percaya diri. Adegan Chen Rui mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di ruang demi gad muncul di depannya lagi. Ya, pria ini memang bisa berkorban untukku, tetapi bisakah aku melakukan itu untuknya? Sebenarnya, saya tidak tahu. Kejadian itu telah mempercepat kemajuan hubungan mereka berkali-kali lipat. Ada banyak hal yang Rola masih perlahan terbiasa dan rasakan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di gunung silang, intuisinya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Athena adalah benar. Cinta yang menyertai satu sama lain melalui hidup dan mati bukanlah legenda atau cerita dalam kenangan itu, tetapi nyata di depannya. Rola tiba-tiba menjadi depresi. Ia harus mengakui bahwa selain penampilan dan kekuatan, ia jauh lebih rendah daripada Athena dalam aspek yang paling penting ini. Aku, bahkan meskipun aku memiliki kekuatan terkuat, aku tetap kalah dari wanita ini. Aku sangat iri dan ingin memiliki cinta seperti ini. Dipahami, Rola menundukkan kepalanya yang arogan untuk pertama kalinya. Bahkan di depan Chen Rui, dia tidak pernah melakukannya. Aku akan pergi dari sini dan meninggalkannya. Berbicara tentang ini, hati Bu Rola mulai terasa sakit. Sakit sekali. Aku tidak akan pernah melihat pria itu lagi. Saya depresi dan sedih. Mengapa hal-hal menjadi seperti ini? Saat ini, aku hanya ingin mencari tempat yang sepi dan menangis, atau menghabiskan seluruh kekuatan sihirku. Lalu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Nona Rola, Anda salah paham. Tangan Rola dipegang lembut oleh Athena. Pada saat ini, dia sepertinya lupa mengaktifkan kekuatan pertahanan sihirnya. Jawab pertanyaanku dulu, apakah kamu menyukainya? Nona Rola menganggup tanpa ragu. Nah, apakah kamu mencintainya? Setelah ragu sejenak, Nona Rola tetap menganggup. Mungkin, dalam kesadarannya, banyak jejak dari ingatannya yang tumpang tindih. Perasaan samar itu, keinginan kuat untuk melihatnya, mungkin sebagian besar hanya sekadar suka, atau mungkin ada sedikit lebih dari sekadar suka. Sebelum aku benar-benar mencintai seseorang, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa aku adalah pusat segalanya. Selama aku bahagia, itu saja. Jadi, aku benar-benar mengerti sebagian perasaanmu. Ya, saya memang seperti ini. Apa yang salah dengan itu? Athena memperlihatkan ekspresi penuh kenangan. Tetapi setelah bertemu dengannya, saya mengerti bahwa cinta itu saling menguntungkan. Yang kita butuhkan adalah saling pengertian dan toleransi, perubahan dan dedikasi bersama. Cinta seperti inilah yang merupakan kebahagiaan sejati. Kalau dia yang menjadi pusat perhatian, lalu membuat pihak lain membabi buta mengakomodasi dan ikut campur, maka akan semakin banyak konflik yang terjadi, dan ujung-ujungnya hanya akan berujung pada kerugian bersama. Mungkin hanya ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, seseorang akan perlahan berubah dari dorongan gairah yang sederhana menuju keabadian bersama yang sejati. Saya dan dia telah melalui banyak jalan memutar dan konflik, tetapi untungnya, kami dapat berjalan beriringan hingga saat ini. Jika memungkinkan, saya harap kita bisa terus berjalan bersamanya. Nona Rola, apakah itu tidak apa-apa? Rola menatap mata Athena yang tulus dengan heran. Ia hanya merasa tangan yang menggenggamnya begitu hangat. Dalam hampir 10.000 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehangatan seperti ini. Athena, terima kasih. Nona Rola merasa suasana hatinya tiba-tiba naik dari dasar lembah ke langit. Hidupnya kembali penuh harapan dan kecemerlangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengucapkan terima kasih kepada seseorang dengan begitu tulus. Sebenarnya, aku juga sangat iri padamu. Aku sangat marah karena dia tidak pernah bercerita tentangmu padaku. Athena menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin terus menemaninya hidup bahagia sampai akhir hayatku. Tidak seperti umur Nona Rola yang panjang, umur iblis biasa hanya beberapa ratus tahun. Jika suatu hari nanti, hidupku berakhir, tolong jaga dia baik-baik untukku. Oke. Hati Rola tersentuh lagi. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Ia menggenggam tangan Athena erat-erat. Nona Rola. Panggil aku Rola. Kalimat dari perinona Long ini benar-benar mewakili penerimaan dirinya terhadap Athena, dan bukan asisten hidupnya. Aku ingin mengatakan kepadamu, aku minta maaf. Sepertinya ini pertama kalinya aku meminta maaf kepada seseorang, dan ada banyak perasaan khusus tentang pertama kali. Sulit dipercaya bahwa kita baru pertama kali bertemu. Athena, kamu benar-benar teman yang luar biasa. Ya, benar, teman. Kehangatan dari tangannya berbeda dengan milik pria, tetapi juga dapat membuatnya merasa damai dan hangat. Athena sedikit tersipu, dan dia merasa malu, menurutku itu juga luar biasa. Aku benar-benar berani datang untuk mengambil inisiatif berbicara dengan seorang yang kuat di tahap puncak penguasa iblis. Mungkin semuanya disebabkan oleh pria keji itu. Ya, semuanya salah orang itu. Dia punya wanita baik sepertimu, dan berbicara tentang ini, Rola tidak bisa menahan rasa malu. Dia tiba-tiba mengerti suasana hati Athena, jika itu aku, aku khawatir aku sudah berselisih dengannya. Bahkan lebih mustahil untuk berkompromi dengan sainganku. Itulah yang seharusnya dikatakan Athena. Cinta adalah toleransi dan saling memberi. Nona Rola merasa bahwa dia memahami beberapa hal penting lagi. Dia memegang tangan Athena erat-erat, mari kita bekerja sama untuk mengatasi. Uh, kendalikan pria itu. Kita tidak boleh membiarkannya terus menjadi playboy. Ya, Athena menganggup penuh semangat. Kedua wanita itu mencapai aliansi tertentu dalam sekejap. Atas dasar pria yang sama plus musuh imajiner, hubungan mereka melangkah lebih dekat. Momo-momong, kamu bisa memberikan kalung rune tujuh yuan ini kepada orang itu. Kalung itu bisa mengisolasi kutukan tertentu padanya, setidaknya untuk sementara waktu tidak akan terjadi. Tidak, Athena tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, ayo kembali. Kau berikan saja padanya secara pribadi. Delia adalah teman yang berwajah dingin tetapi berhati hangat. Dia juga teman sejati yang layak untuk diajak berteman. Hal itu terlihat dari fakta bahwa dia tidak ragu untuk menyinggungmu, sang penguasa iblis, demi aku. Tapi, sepertinya aku tidak diterima di sana. Bahkan teman baik pun akan mengalami gesekan saat mereka akur. Selain itu, Anda harus memberi semua orang waktu dan kesempatan untuk mengenal Anda, termasuk Paglio. Huff, jangan terlalu percaya pada pria jahat itu. Nona Perilong dipenuhi dengan kemarahan yang wajar ketika dia memikirkan masa lalu. Namun, setelah mengatakan itu, seorang wanita tertentu juga memiliki niat untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Adapun mengangkat segel itu, mungkin ketika pria itu bertanya, dia sudah setuju dalam hatinya. Itu hanya, harga diri, saya, yang sedang bermain trik. Kembali. Baiklah, jika Atina menyebutkannya lagi, aku dengan berat hati akan kembali bersamanya. Atina. Kurung buka-kurung tutup. Huff, sebaiknya aku kembali. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak telah terjadi. Sebelum Rola membuka pintu, pintu sudah dibuka dari luar. Itu adalah pelayan hotel. Berita buruk. Pelayan itu bergegas masuk. Tampaknya Atina juga ada di sana. Dia terkejut dan segera membungku, nyonya Atina, mengapa Anda ada di sini? Ketika Atina datang untuk menemui Rola pertama kali, pelayan itu tidak ada di sana. Serif perempuan itu mengerutkan kening, apa yang terjadi? Pelayan itu melirik Rola dan berkata, kepala keluarga Rocho, Morten, datang bersama sekelompok orang. Minta Nona Simon ini untuk keluar, kalau tidak, mereka akan menghancurkan hotel kita. Keluarga Rocho, Atina sedikit mengernyit. Keluarga Rocho adalah keluarga berukuran sedang. Dari segi kekuatan, keluarga ini jauh lebih rendah daripada keluarga veteran, Saiful dan Melon. Awalnya, keluarga ini adalah kekuatan utama di pihak Joseph. Kemudian, setelah Joseph jatuh, Patriark Morten bertindak sesuai situasi dan menjadi orang pertama yang berpihak pada Jia. Untuk menenangkan rakyat, Jia memberikan banyak kebijakan yang menguntungkan bagi keluarga Rocho. Sekarang, setelah kekuatan mereka tumbuh, mereka mulai mengembalikan gaya mendominasi mereka yang asli. Simon adalah nama samaran Rola. Nama ini diambil dari nama samaran Chen Rui. Rola tampak bingung, Morten, mengapa saya tidak kenal orang ini? Momo-ngomong, keluarga Rocho. Saya ingat, ketika saya pergi ke toko retail princess di pagi hari, ada seorang pria menyebalkan bernama Bru yang ingin melakukan sesuatu kepada saya. Dia tampak seperti tuan muda dari keluarga Rocho. Sebagai hasilnya, saya memberinya sedikit pelajaran dan membuatnya patuh memberi tahu saya di mana toko retail princess berada. Saya tidak menyangka akan memancing segerombolan semut, dan mereka malah berani mengganggu perbincangan kami. Athena, bisakah kamu menungguku selama tiga detik? Saya akan keluar dan membunuh semut-semut ini, lalu kita bisa lanjutkan bicaranya. Tiga detik, semut, penghancuran total. Pelayan itu terkejut ketika mendengar itu. Athena berkata, saya serif di sini, jadi biar saya yang mengurusnya. Ayo kita keluar dan melihat-lihat bersama. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Rola berpikir sejenak lalu mengangguk. Di luar hotel, Morten sedang pamer dengan sekelompok pria garang. Sang kepala keluarga sangat kesal. Dia hanya punya satu putra, Bru, dan dia benar-benar diganggu oleh seorang wanita. Sepertinya keluarga Rocco baru saja menahan diri beberapa waktu lalu, dan seseorang langsung berani menginjak-injak kami. Hari ini, aku bisa menggunakan ini sebagai dali untuk menunjukkan gengsi keluarga Rocco. Aku akan membuat wanita cantik itu menderita. Pada saat ini, dua wanita keluar dari hotel. Benar saja, salah satu dari mereka adalah wanita berkacamata yang sangat cantik. Tidak heran bocah Bru itu. Harus menangkap wanita ini dan menikmatinya sendiri. Tunggu, yang satunya lagi bukan pengawal wanita. Dia sebenarnya adalah putri jenderal pertama kekaisaran, pemimpin legion flame legion, salah satu dari tiga legion dark moon, dan serif Athena. Wels. Mengapa Athena ada di sini? Mengapa dia masih bersama wanita ini? Athena berkata, Patriark Morten. Morten memutar matanya dan berbicara lebih dulu, Nyonya Athena, apakah anda di sini untuk menangkap pembunuh yang telah melukai anak saya dengan serius? Tepat pada waktunya, serahkan dia padaku. Keluarga Rocco akan mengingat bantuanmu. Huff. Athena mencibir, aku di sini bukan untuk menangkap pembunuh, tapi aku di sini untuk mengunjungi temanku. Jelas sekali putramu yang punya niat jahat terhadap temanku. Kalau bukan karena kebaikan hati temanku dan memberinya pelajaran, dia pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Saya akan segera pergi ke keluarga Rocco untuk mencari keadilan baginya. Wanita ini adalah teman Athena. Morten terkejut. Rola berkata dengan acuh tak acuh, putramu baik-baik saja. Itu hanya luka dangkal, tetapi dia tidak bisa menindas wanita lagi dalam kehidupan ini. Morten terkejut. Saat Bro digendong pulang, dia masih pingsan. Kulit dan dagingnya hangus seperti terkena sihir. Aku tidak menyangka dia benar-benar mengalami luka dalam yang begitu serius. Sekarang saya hanya punya satu anak laki-laki. Kalau saya tidak bisa melahirkan anak kedua, maka saya tidak akan punya keturunan. Athena juga sedikit terkejut, tetapi dia tetap bertepuk tangan dalam hatinya. Dengan berbagai kesalahan Bro, akhir cerita ini hanya bisa dikatakan pantas. Jika sebelumnya dia masih ingin membuat keributan, sekarang dia benar-benar marah. Morten menggertakkan giginya dan berkata, Nyonya Athena, dari manapun wanita ini berasal, dia benar-benar berani menyakiti anakku seperti ini. Aku harus membawanya kembali hari ini. Bahkan jika itu jatuh ke tangan putri kerajaan, aku juga menginginkannya. Bagaimana kalau, kamu juga mau? Mata merah Athena berkilat dengan sedikit keganasan, bulan kegelapan tahu tentang kesalahan yang telah kau dan putramu lakukan sebelumnya. Kupikir kau telah berubah setelah menyerah kepada putri kerajaan, tetapi aku tidak menyangka kau menjadi lebih buruk sekarang. Kau bahkan menyinggung aku dan temanku. Hari ini, aku secara pribadi akan membawamu turun dan menyerahkanmu kepada putri kerajaan. Begitu selesai berbicara, Morten hanya merasakan kekuatan mengerikan yang mengelilinginya. Ia telah lama mendengar bahwa Athena adalah pendekar pedang wanita jenius yang mengalahkan putra jenderal kedua, Sergei. Ia telah menembus iblis tingkat tinggi di usia muda, tetapi ia tidak menyangka Athena memiliki aura yang begitu kuat yang hampir membuatnya takut, iblis tingkat tinggi. Ia langsung berteriak, Toyako. Toyako adalah tamu asing yang baru saja direkrut oleh keluarga rok. Ia telah mencapai tahap awal Raja Iblis. Namun, Toyako yang seharusnya menanggapi justru berdiri diam. Morten bahkan mendapati tubuhnya sedikit gemetar. Semakin tinggi level aura yang dipancarkan Athena, semakin mengerikan aura itu. Meskipun Toyako sudah berada di tahap awal Raja Iblis, ia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Morten sangat terkejut. Mungkinkah itu semacam harta karun rahasia? Bahkan Toyako setingkat Raja Iblis pun menunjukkan rasa takut seperti itu. Melihat Athena berjalan selangkah demi selangkah, Morten semakin takut. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah benda, jangan mendekat. Ini adalah bola badai yang luar biasa. Bola ini cukup untuk mengubah semua orang dalam jarak 30 meter menjadi abu. Jika kau berani melangkah satu langkah lagi, semua orang di sini akan dikubur bersamamu. Sebelum dia selesai berbicara, Morten merasa tangannya ringan. Bola badai itu benar-benar jatuh ke tangan wanita cantik berkaca mata itu. Kedua belah pihak terpisah sejauh 6 atau 7 meter. Wanita itu bahkan tidak bergerak seolah-olah bola badai itu terbang sendiri. Anda menyebut produk jelek semacam ini sebagai yang terbaik? Rola berkata dengan nada meremehkan. Dia menjentikan jarinya dan bola badai itu bersinar. Morten ketakutan setengah mati. Dia hampir kehilangan kekuatan untuk menghindar, itu akan meledak. Kalimat ini membuat banyak orang ketakutan hingga terkapar. Athena tidak takut karena meskipun benar-benar meledak, dia tidak akan mengalami kerusakan apapun dengan kekuatannya. Pada saat ini, medan gaya seperti busa tembus pandang dengan diameter sekitar 1 meter muncul di atas jari rola. Bola badai petir memancarkan cahaya yang kuat di gelembung. Gelembung itu sedikit terdistorsi, lalu cahayanya menghilang. Tampaknya itu hanya kembang api anak-anak yang tidak berguna. Hanya Morten yang tahu bahwa bola badai itu jelas bukan kembang api, melainkan senjata sungguhan dengan daya hancur yang mengerikan. Dia telah mengujinya sendiri. Namun, di tangan wanita cantik berkacamata ini, itu tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak. Ya Tuhan, Dewa Iblisku. Bru, bajingan itu, makhluk mengerikan macam apa yang telah dia provokasi. Ketika Athena datang ke Morten, dia mendapati bahwa kepala keluarga Darkmoon City yang terkenal itu gemetar. Dia benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan atau melarikan diri. 406. Chen Rui tidak tahu bahwa Athena kesayangannya telah memecahkan masalah terbesar rola dengan sangat hebat. Saat ini, dia sedang berjalan-jalan di jalan dengan frustrasi. Ia benar-benar frustrasi. Dulu saat ia masih menjadi otaku, ia selalu iri dengan tokoh utama dalam novel yang memiliki banyak istri atau bahkan sekelompok istri. Namun, saat ia benar-benar bertransmigrasi ke dunia ini di mana ia dapat memiliki banyak istri dan memiliki lebih dari satu wanita yang dicintai, ia menyadari adanya kesenjangan antara ideal dan kenyataan. Karena wanita-wanita itu bukan sekedar boneka yang hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi partner yang terhubung dengan jiwanya dan mengabdi padanya. Mengapa para tokoh laki-laki pencemburu dalam novel Ye Ye tidak mengkhawatirkan halaman belakang rumah mereka? Masalah rola hanya sekering. Meskipun Atina dan Kia memiliki hubungan yang baik, cukup untuk membuat lomon, sang suami yang diperintah istri, cemburu setengah mati, bahkan gigi dan lidah mereka akan beradu. Saat terjadi konflik, tentu saja dialah satu-satunya yang terjebak di tengah, sebagai lem dua sisi. Terlebih lagi, sekarang ada Jia dan Rola. Mungkin akan ada satu lagi di masa mendatang. Rola sebenarnya tidak salah. Hanya saja saya yang salah. Hanya saja pria tidak pernah puas dan tidak pernah puas. Saya mengecewakan mereka. Benar, aku hanya otakku biasa. Bagaimana aku bisa memiliki aura dan aura mendominasi seperti tokoh utama dalam novel. Hanya saja saya benar-benar mengecewakan mereka. Saya mengecewakan siapapun dari mereka. Chen Rui berpikir sejenak dengan perasaan bersalah. Tiba-tiba, sebuah tanda peringatan muncul di hatinya. Ternyata dia tanpa sadar berjalan ke sebuah blok terpencil, dan seseorang mendekat tanpa suara di belakangnya. Hanya dari pendekatannya saja, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya luar biasa. Ras, keluarga kerajaan kungkang, bermutasi. Penilaian kekuatan komprehensif, B plus A. Fisik, B plus A kekuatan, B plus A semangat, B plus A kelincahan, B plus A. Analisis atribut angin. Keluarga kerajaan Belphegor, tahap awal Kaisar Iblis. Kecepatannya juga telah mencapai tahap menengah Kaisar Iblis. Data ini sepertinya agak familiar. Pada saat ini, suara yang lebih familiar terdengar, Tuan Pejabat Keuangan, saya minta maaf. Demi teman saya, saya harus merepotkan Anda untuk sementara waktu. Pikiran Chen Rui bergerak, dia tidak melawan kekuatan yang datang, dan dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemudian, dia dibawa ke tempat lain secepat kilat. Faktanya, pengurangan kekuatan kontrol ini tidak layak disebut untuk kekuatannya saat ini. Jelas, pemahaman pihak lain tentangnya masih pada level manusia serif sebelumnya. Setelah beberapa saat, seorang wanita bercadar dan berjubah muncul di depannya, aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku tidak akan pernah menyakitimu. Jangan coba-coba menipu. Kau tidak mampu melakukannya. Apa kau ingin aku memotong salah satu jarimu sebagai bukti agar kau percaya padaku? Chen Rui menggelengkan kepalanya dengan cepat. Data dan suara yang familiar membuatnya mengenali wanita bercadar itu. Dia bergumam dalam hatinya, sialan kau, kembalikan ramuan kebangkitanku dulu. Tetapi sekali lagi, kecuali ada tekad untuk membungkamnya, identitas, Charles, tidak boleh terungkap, jadi dia hanya bisa berpura-pura lemah untuk sementara waktu. Pertanyaan pertama, apakah Krobelus, utusan ibu kota perang para bangsawan terakhir, dipenjara di rumahmu oleh seorang yang berkuasa? Chen Rui akhirnya mengerti mengapa wanita bercadar ini, menculiknya. Dia menganggup diam-diam. Tampaknya di dalam hatinya, Nona Betty adalah teman sejati. Nona Emerald Long tidak bersedih untuknya dengan sia-sia. Ya, namun, hanya saja Krobelus tampaknya tidak dipenjara di rumah oleh pembangkit tenaga listrik, tetapi menahan pembangkit tenaga listrik di rumah. Sejak kemunculan Emerald Miss Long, waktu Paglio untuk bermain-main telah berkurang banyak. Dia sering mendesah. Nona ini mengabaikan, tapi, manusia itu dan bertanya, siapa nama ahli itu? Chen Rui menjawab dengan jujur, Paglio. Pagi, Isabella terkejut. Sebagai sahabat Nona Betty, tentu saja dia tahu identitas Krobelus sebagai naga. Dia juga pernah mendengar nama musuh Nona Betty. Pasti ada banyak orang bernama Paglio di alam iblis, tetapi orang yang bisa menaklukkan Krobelus mungkin adalah Naga Racun, tahap puncak dari Demon Overlord. Betty yang malang, aku belum membalas dendam, tetapi kali ini aku malah jatuh ke tangan musuh. Nona ini sudah bisa membayangkan bagaimana Nona Betty disiksa oleh musuh. Dengan kecantikan Nona Betty, aku khawatir dia juga akan. Dalam jubahnya, dia mengepalkan tinjunya lagi. Sejak kebangkitan terakhir, Isabella tampak terlahir kembali. Dia tidak pernah ingin kembali ke kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa mewah dan kayanya dia. Hanya ada satu keyakinan yang tersisa di benaknya, yaitu membunuh musuh, Brock, yang lolos secara kebetulan terakhir kali. Barangkali, ada pula keinginan kecil, yaitu melihat seorang, pembohong, tertentu lagi, terlepas ada atau tidaknya si Snow Dalet. Niat awal Isabella datang ke Dark Moon adalah untuk merancang rencana menyelamatkan Krobelus, lalu menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Brock. Sekarang setelah mendengar nama Paglio, dia tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menangkap Krobelus sebenarnya adalah musuh yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, karena saya sudah di sini, saya harus mencoba setidaknya sekali untuk mencoba menyelamatkan Betty. Isabella ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, Krobelus dipenjara di rumahmu. Kamu seharusnya mengenal Paglio. Sekarang, ceritakan dengan jujur kepadaku tentang situasi di rumah itu dan kebiasaan serta karakteristik Paglio. Aku punya cara untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Selama kamu berani berbohong setengah-setengah, aku akan langsung memotong salah satu lenganmu. Tak lama kemudian, petugas keuangan manusia itu berjalan keluar dari lingkungan terpencil itu bersama seorang wanita bercadar dan berjubah di sampingnya. Tak seorang pun tahu bahwa pejabat keuangan manusia ini, yang tampak seperti biasa saja. Eh, paling-paling berhubungan dengan wanita baru, ternyata dibajak oleh wanita yang baru berhubungan itu. Wanita yang baru saja berhubungan, itu juga tidak tahu bahwa sebenarnya dia telah ditipu oleh pria yang membajaknya. Alasan mengapa dia membawa manusia itu adalah karena manusia itu menjelaskan bahwa rumah itu memiliki banyak lingkaran sihir yang akan berubah sewaktu-waktu. Orang luar tidak bisa masuk. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh Isabella. Oleh karena itu, ia ingin menggunakan manusia untuk menyelinap ke dalam rumah, lalu menyelamatkan nyonya Betty yang malang saat Paglio, yang suka minum, sedang mabuk. Dengan cara ini, di bawah tatapan mata para iblis laki-laki yang cemburu di sepanjang jalan, si petugas keuangan manusia dan si cantik misterius berjalan dengan penuh kasih sayang menuju rumah si petugas keuangan dan serif bersama-sama. Di sisi lain, Athena telah memecahkan masalah keluarga Rocho dan kembali ke rumah bersama Peri Nonalong. Di bawah mediasi Athena, Delia akhirnya berjabat tangan dengan Rola dan menerima kalung rune tujuh yuan, berhasil mengisolasi Sol Sackles. Meskipun Delia masih terlihat sedikit dingin di luar, ada sedikit kehangatan di matanya saat dia menatap Rola. Tak perlu dikatakan, Lomon telah memecahkan salah satu masalah terbesar mereka. Peri sensitif Nonalong secara alami dapat merasakan hal ini, dan dia bahkan lebih bangga dalam hatinya. Mengenai musuh lamanya, Pak Glio, Nona Rola masih belum menunjukkan ekspresi yang baik, tetapi sikapnya terhadap Nona kau telah berubah. Faktor utamanya adalah Nona Betty bukanlah wanita Chen Rui, dan dia menunjukkan keberanian yang mengagumkan saat melindungi kekasihnya. Pada saat ini, gelang Delia tiba-tiba berkedip. Ini adalah gelang komunikasi khusus, fasilitas khusus organisasi setan kegelapan. Dia melihat pesan yang dikirim di sana, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Pemimpin yang genit itu benar-benar berhubungan dengan seorang wanita baru saat ini. Pengumuman berita ini langsung menimbulkan kegaduhan di halaman. Di tengah-tengah ini, bahkan ada seorang keponakan yang sombong dan iri hati meneriakan slogan mengalahkan seorang pamantuan. Segera setelah itu, ibu ini yang menyandera petugas keuangan manusia, akhirnya menyelinap ke dalam rumah yang penuh dengan lingkaran sihir. Tepatnya, dia menyelinap masuk dari pintu depan karena rumah sialan ini bahkan tidak memiliki pintu belakang. Namun, tidak ada penjaga di pintu, jadi itu hampir tidak bisa dianggap sebagai penyelundupan yang berhasil ke wilayah musuh. Ibu ini dengan hati-hati berjalan ke dalam rumah bersama Sandera. Di bawah bimbingan Sandera, ia tiba di tempat di mana ibu Krobelus paling sering muncul. Benar saja, dari kejauhan dia melihat sekumpulan orang di halaman yang luas. Ibu ini yang menahan nafas, sekilas melihat sahabatnya, Betty. Namun, yang mengejutkannya, Betty justru memeluk rat pria yang disebut sebagai Paglio itu. Pria itu tampak mengatakan sesuatu, tetapi dimarahi oleh Betty. Dia malah menundukkan kepalanya dengan kesal dan tidak berani berbicara. Ini seperti, disandera oleh musuh. Tampaknya justru sebaliknya, bukan. Bagian belakang pria lain terlihat familiar. Selain itu, wanita cantik berkacamata di sebelah Athena. Sebenarnya adalah Rola. Momong-momong, Rola. Pagi. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama di alam iblis. Awalnya, Isabella tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang ketika dia menghubungkan nama-nama ini, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata yang dia ikuti ternyata adalah musuh Krobelus yang lain, naga peri yang lebih menakutkan, Rola. Faktanya, Paglio hanya berbisik bahwa Chen Rui seharusnya tidak seperti ini, dan itu menarik pengepungan kelompok wanita yang dipimpin oleh Nona Long Zamrut dan Nona Long Peri. Adapun Lomon, yang telah menjelma sebagai keluarga kerajaan iri, dia secara alami berdiri teguh di pihak Delia. Naga racun yang malang itu terbiasa menambah penghinaan atas luka. Hari ini, dia dibutakan oleh lemak babi dan dibutakan oleh mata naganya. Jarang baginya untuk menemukan hati nuraninya dan berbicara untuk orang yang penuh nafsu dalam kontrak simbiosis. Tuan naga racun berpikir begitu sekarang tetapi dia benar-benar ditegur oleh semua orang. Dari segi kekuatan, dia tidak cukup kuat, dan dari segi jumlah, dia benar-benar tidak diuntungkan. Master Paglio benar-benar dalam kesulitan kali ini. Pada saat ini, Rola melirik ke arah ini, dan cahaya dingin melintas di kacamatanya. Isabella segera merasa pikirannya terguncang. Ketika dia bangun, dia sudah muncul di depan semua orang bersama Chen Rui tanpa sadar. Ruang terkompresi. Meskipun dia bepergian bersama Rola sepanjang perjalanan dan tahu bahwa kekuatan wanita ini tak terduga, dia tidak menyangka kekuatannya akan mencapai tingkat seperti itu. Dia benar-benar dapat dengan mudah mengeluarkan sihir luar angkasa yang hilang dengan lambayan tangannya. Rola segera menyadari keberadaan Chen Rui dan Nona ini. Ketika dia segera menggunakan sihir untuk menangkap pasangan pesina di depan semua orang, dia tercengang, ini. Begitu kalimat ini keluar, pemimpin kelompok penakluk, Nona Long Zamrut, juga tercengang. Dia melirik beberapa kali dan berkata dengan penuh semangat, ini. Isabella sudah menyadari bahwa situasinya aneh, jadi dia langsung melepas cadarnya. Ekspresi wajah Krobelus dengan cepat berubah dari terkejut menjadi terkejut. Dia melangkah maju dan memeluk Isabella, sambil berteriak gembira. Tatapan mata Chen Rui jatuh pada tangan Atina dan Rola yang saling berpegangan erat. Dia tertegun, tetapi matanya berbinar-binar, ternyata masih ada aura protagonis. Apakah aura dominanku yang bekerja? Lomon di sampingnya juga tercengang. Dia berkata, Ma, Madam Bibi. Ya Tuhan, Dewa Iblisku. Itu benar-benar nyonya Bibi. Pemimpin bajingan itu, apakah dia benar-benar akan memanggil Tuan Lomon sebagai paman? Isabella pun ikut tercengang saat melihat keponakannya yang tak tahu malu itu, kenapa kamu ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Delia yang sedang linglung, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chen Rui mengangkat bahu polos, tidak apa-apa, hanya saja, semua orang ada di sini, 407. Di kediaman serif dan pejabat keuangan, ada taman baru yang ditanami banyak bunga dan tanaman yang indah. Kabut tipis di pagi hari melayang, tampak misterius dan indah. Namun, tujuan taman ini bukan untuk dilihat, melainkan dibangun oleh Nona Long dengan susah payah. Prasasti naga yang rumit dan rumit di taman itu saja sudah membuat paglio tingkat master pun yakin, apalagi lingkaran sihir dan rune kuno lainnya. Taman itu adalah saluran penghubung ruang angkasa yang dapat langsung menghubungkan bulan gelap ke lembah pelangi. Ini bukanlah sihir elemen air yang mudah diganggu oleh sihir dan memiliki batas waktu seperti gerbang ruang angkasa, tetapi ini adalah saluran koordinat ruang angkasa permanen. Pengguna dapat dengan bebas bepergian antara lembah pelangi dan bulan gelap seperti pintu masuk ke sebuah ruangan. Biasanya, Rola menggunakan pintu ini untuk pergi ke lembah pelangi untuk bereksperimen, lalu kembali ke bulan gelap untuk beristirahat. Hidupnya cukup memuaskan. Tentu saja, lembah pelangi penuh dengan jebakan, dan bahayanya jauh lebih tinggi daripada tempat harta karun, asli pegunungan dan obiru. Kecuali Chen Rui yang dapat dengan mudah masuk dan keluar, bahkan Athena hanya mengunjunginya dua kali bersama Rola. Faktanya, alasan mengapa orang-orang di wilayah ibu kota dapat melihat pelangi dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun sepenuhnya karena Rola melakukan beberapa eksperimen berbahaya di dalam, yang menyebabkan guncangan hebat di luar angkasa. Meskipun pelelangan sudah dekat, Chen Rui juga akan pergi ke lembah pelangi untuk mempelajari rune kuno bersama Rola saat dia sedang sibuk. Tentu saja, terkadang penelitian itu merupakan semacam, rune kuno, khusus. Misalnya, sekarang, di ruang penelitian rune kuno, sesekali terdengar suara-suara penuh gairah. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Saya tidak bisa, ampuni aku, itu sebenarnya suara perinona long yang memohon belas kasihan. Tempat itu, akan hancur, seorang guru sihir wanita meminjam kalimat dari novel khusus yang ditawarkan oleh murid Loli. Menghilangkan onomatopoea yang tak terhitung jumlahnya. Setelah rangan tak jelas itu berlanjut selama beberapa saat, suara itu berubah menjadi tangisan melengking terus-menerus. Sesaat kemudian, seluruh ruang penelitian kembali hening. Namun, itu belum berakhir. Wanita, baiklah, sekarang giliranku untuk naik ke atas. Pria, keringat. Wanita itu berkata, Hei, aku baru saja bekerja keras, dan aku bahkan memakai kacamata yang kamu inginkan. Kamu setidaknya harus mendengus sedikit. Pria itu, Hah. Wanita, bukankah buku Alice mengatakan bahwa pria mengerang ketika mereka merasa senang? Pria, saya benci novel yang jelek. Wanita, jangan berpura-pura. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku bisa mempertimbangkan untuk menemanimu bersama Athena. Huff, saya harus menang melawan Athena. Pria, ya lai mati. Fisik naga masih cukup kuat. Setelah sedikit bersemangat, Rola benar-benar membenamkan dirinya dalam penelitian dengan semangat tinggi, sementara manusia kembali ke bulan gelap dengan tatapan menyedihkan sambil memegang pinggangnya. Faktanya, skill dual training, yang buruk itu telah memainkan peran yang besar. Baik Rola maupun Chen Rui, setelah mereka dengan penuh semangat terjun ke dalamnya, mereka berdua menerima banyak manfaat. Hanya saja Rola menjadi, lebih kuat. Baik itu seorang ksatria naga atau seorang ksatria yang menunggangi naga, itu adalah kerja keras yang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Saat keluar dari taman, Chen Rui terkejut melihat Paglio juga memegang pinggangnya. Dia tampak lesu dengan dua mata panda. Dia tampak seperti, kelelahan. Tidak heran aku tidak melihat Paglio atau Nonakrobelus selama dua hari terakhir. Mungkinkah mereka berdua sedang sibuk dengan, rencana pembuatan telur naga? Namun, mereka terlalu berbakti. Mereka hampir putus asa. Ketika Paglio melihat Chen Rui, dia bertanya dengan suara serak, Hei, kamu juga ahli dalam rune kuno sekarang. Apakah kamu benar-benar perlu menghancurkan segel omong kosong ini selama dua hari dan dua malam berturut-turut tanpa tidur? Apa itu? Dua hari dua malam, TDK DPT tidur. Chen Rui tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa naga beracun itu memiliki dua lingkaran hitam di bawah matanya. Sial, dia terlalu kuat. Momong-momong, segelnya retak. Berkat usaha Chen Rui dan Athena, Nonarola akhirnya memaafkan Paglio dan berjanji akan membantunya melepaskan segel rune kuno. Namun, segel ini sangat rumit. Meskipun Nonarola telah mengumpulkan semua lempengan batu, segel itu tidak dapat dilepaskan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, wanita sangat pendendam, jadi tuan naga racun akan menerima perlakuan istimewa yang tidak terduga dari waktu ke waktu. Mungkinkah? Dengan pengetahuan Chen Rui, menghancurkan segel itu sebenarnya tidak memerlukan hubungan seks terus-menerus yang mengerikan. Dia sudah yakin bahwa Master Poison Dragon yang malang itu tertipu lagi kali ini. Seks terus-menerus selama dua hari dua malam. Bagaimana orang biasa bisa menanggung hal ini? Aku ingat ada semacam rune afrodisiak. Sepertinya itu adalah benda canggih yang harganya lebih dari 10 yuan. Chen Rui berkata samar-samar, momong-momong, sebagian besar segel rune di tubuhmu sudah terbuka. Tunggu dan percayalah pada Rola. Uh, percayalah padaku. Itu benar, aku masih punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku harus bergegas ke kantor petugas keuangan. Di mata Master Poison Dragon yang mencurigakan, pinggang Chen Rui tidak lagi sakit, dan kakinya tidak lagi sakit. Tubuhnya sangat bagus, dan dia memiliki nafsu makan yang baik. Dia segera melarikan diri. Kapten, sebelum dia mencapai pintu, suara Delia terdengar. Delia menyerahkan dua laporan, ini adalah laporan pengajuan pendanaan. Kita perlu mengajukan 1 juta koin kristal hitam sebagai dana kegiatan tahap pertama untuk Dark Shadow. Laporan lainnya adalah tentang transformasi kota. Menurut pendapat Isabella, banyak tempat di kota, termasuk alun-alun dan arena, perlu diubah sesuai dengan itu. Fasilitas pengawasan harus ditambahkan untuk mencegah pembunuhan, kerusuhan, dan insiden lainnya. Chen Rui mengangguk, kamu bisa memutuskan segalanya. Delia mengerutkan kening, Kapten, karena Anda menugaskan saya untuk menangani pekerjaan ini, kita harus mengikuti prosedur dan menjalankan bisnis. Anda adalah pejabat keuangan, jadi mohon setujui laporan permohonan ini terlebih dahulu. Chen Rui tahu bahwa Delia adalah orang yang teliti, jadi dia segera mengambil laporan, membubuhkan stempel persetujuan khusus dengan cincin ajaib, dan menerima laporan transformasi. Baiklah, saya akan membawa laporan transformasi ini ke istana untuk ditunjukkan kepada Yang Mulia Putri Kerajaan. Setelah operasi komedi, menyelamatkan Betty, terakhir kali, Chen Rui akhirnya menjelaskan semua hal yang terjadi kepada semua orang. Isabella akhirnya mengetahui hubungan sebenarnya antara Krobelus dan Paglio serta alasan, menyerah kepada Dark Moon. Sebelum Isabella meninggal, dia pernah mengendalikan Departemen Intelijen Rahasia di bawah Obsidian. Dia terutama bertanggung jawab atas intelijen dan pembunuhan, jadi dia sangat ahli dalam bidang ini. Karena dia datang ke pintu kali ini, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Isabella juga mengerti bahwa dia telah menemukan banyak rahasia, dan pihak lain tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di bawah bujukan Krobelus dan Chen Rui, dia akhirnya setuju untuk tinggal dan mengambil alih pekerjaan Dark Demon. Delia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan menjadi wakilnya. Mengenai balas dendam, dia tidak perlu khawatir. Orang-orang di sini tidak akan membiarkan Brock pergi. Perlu disebutkan bahwa, seperti Krobelus, Isabella tidak tahu bahwa petugas keuangan manusia yang disanderanya adalah pembohong, Charles. Adapun orang dalam lainnya, mereka semua tutup mulut atas instruksi Chen Rui. Tentu saja, Chen Rui adalah yang paling mengurus keponakannya yang murahan. Dia mengancam dan menggodanya untuk waktu yang lama. Karena banyak tangan hitam ibu kota yang menyetujui bulan kegelapan direncanakan oleh Isabella, hubungan antara Jia dan Isabella selalu sangat buruk. Namun seperti yang diharapkan Isabella, ketika Jia mendengar bahwa Isabella direkrut untuk memimpin iblis kegelapan, dia tidak hanya tidak peduli dengan kebencian masa lalu, tetapi dia juga menghadiahinya. Seperti kata pepatah, terkadang orang yang paling memahami Anda adalah musuh Anda. Dari sini saja sudah dapat disimpulkan bahwa Isabella memang kandidat terbaik untuk memimpin Dark Demon. Setelah Chen Rui menyetujui laporan aplikasi, Delia ragu-ragu dan menambahkan, pemimpin, apakah benar-benar tidak ada apa-apa antara Anda dan Isabella? Jika tadi semuanya berjalan seperti biasa, kalimat ini hanyalah gosip pribadi. Chen Rui menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak ada apa-apa di antara kita. Tidakkah kamu lihat bahwa dia tinggal sendirian di luar sekarang? Jangan salah paham. Ingat, kamu harus mengendalikan mulut besar Roman. Jangan sampai bocor. Lomon kini ditangkap oleh Isabella untuk dilatih sebagai pengintai dan kandidat pembunuh. Aku tidak tahu apakah itu karena senioritas bibinya atau karena dia berada di gua bawah tanah Trevante. Orang ini tampak sangat jujur di hadapan Nona ini, tetapi aku takut dia akan membocorkannya. Begitu identitas, Charles, diketahui oleh Isabella, mungkin akan menimbulkan badai dengan hubungan ambigu antara keduanya saat itu. Sekarang haremku yang rapuh akhirnya stabil, jika ada kekacauan lagi, aku takut darah seorang playboy tertentu akan digunakan sebagai pengorbanan. Jangan khawatir, pemimpin. Orang itu tidak akan berani. Melihat senyum percaya diri di wajah Delia, Chen Rui merasa lega dan diam-diam berduka untuk Master Lomon. Dalam kehidupan ini, sepertinya aku akan dikendalikan oleh Delia. Aku takut mimpi tentang hutan akan benar-benar mati di bawah pohon ini. Setelah meninggalkan rumah, sesampainya di sudut jalan, dia melihat kia berjalan mendekat dengan si Loli kecil. Kakak Chen Rui, ketika si kecil Loli melihat Chen Rui, dia melompat dengan gembira. Apakah aku cantik hari ini? Loli kecil itu mengenakan gaun berwarna permen dengan kerah boneka dan pita merah yang cantik. Dia tampak polos dan imut. Dia hampir membutakan mata seseorang yang sudah menjadi paman di usianya yang sebenarnya. Jika menghitung kehidupan sebelumnya, dia memang seorang paman. Alice cantik setiap hari, Chen Rui memuji secara simbolis. Melihat ketidakpuasan si Loli kecil yang cemberut, dia menambahkan, khususnya hari ini, bahkan dua bulan di langit terkejut dan bersembunyi di balik awan gelap. Loli kecil itu menatap ke arah dua bulan yang tertutup awan di langit. Wajahnya yang cantik dan menawan begitu bahagia hingga sekuntum bunga pun mekar, apakah susterola ada di sini? Hari ini, saya sengaja meluangkan waktu untuk belajar ilmu sihir darinya. Terakhir kali, masalah keluarga roco membuat putri kerajaan Jia khawatir. Patriark Morten menyatukan beberapa keluarga untuk mengadu di hadapan Jia. Petugas keuangan di sebelahnya hanya mengucapkan satu kalimat, Nona Simon, yang dilecehkan oleh putra Anda, adalah saudara perempuan tamu bulan gelap, Nona Krobelus. Morten dan beberapa tetua keluarga tercengang. Siapakah Krobelus? Utusan khusus mantan ibu kota, konsultan senior istana ibu kota, pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Iblis. Tamu tertinggi di istana bulan gelap saat ini. Selama perang para penguasa, dikatakan bahwa Krobelus tidak bergerak, tetapi dia berdiri di pihak bulan kegelapan dengan benar. Jika tidak, dengan kekuatan tingkat penguasa Iblis, saya khawatir hasil perang para penguasa akan terbalik. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa pasukan Lava Biru berhasil ditumpas habis oleh Krobelus seorang diri. Putra Morten, Bru, sudah terkenal. Kali ini, dia benar-benar berani dan buta untuk menganiaya saudara perempuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa Iblis. Faktanya, Morten yang hampir pingsan tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya dianiaya putranya bukanlah saudari setingkat Demon Overlord, yang kekuatannya jauh lebih unggul daripada Krobelus. Chen Rui memanfaatkan kesempatan itu untuk mengutip kesalahan masa lalu Morten dan putranya. Ia mengusulkan bahwa saat ini merupakan periode penting bagi perkembangan Dark Moon. Domba hitam semacam ini tidak boleh dibiarkan merusak citra baik Dark Moon di mata dunia luar. Ia menyarankan agar dia menghukum mereka dengan keras. Kemudian, Krobelus muncul di hadapan semua orang pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, beberapa patriark yang awalnya didukung oleh Morten berbalik melawannya dan mengecam kejahatan Morten. Pada akhirnya, sebagian besar harta keluarga Rocho disita. Morten dan putranya diasingkan, hanya menyisakan seorang keponakan yang relatif jujur yang bertugas di Flame Legion untuk mewarisi sisa harta dan nama keluarga Rocho. Morten dan putranya punya banyak musuh. Sekarang setelah mereka kehilangan kekuasaan, konon mereka dibunuh tak lama setelah diusir dari kota. Semua penduduk bertepuk tangan. Tindakan keluarga Rocho berdampak pada pembunuhan ayam untuk memperingatkan monyet. Banyak keluarga telah menahan anak-anak mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ditambah dengan kendali geng jubah, tatanan bulan gelap menjadi jauh lebih baik. Banyak pedagang asing merasakan hal ini dan diam-diam merasa senang. Rola yang juga bernama Simon juga memiliki gelar penyihir kerajaan. Yang paling bahagia adalah putri kecil Alice. Ia sering datang untuk bertanya tentang sihir. Jelas, loli kecil itu ingin mempelajari sihir tentang cara cepat menjadi alien berdada besar. Nona Rola sangat sibuk sekarang. Saya khawatir dia tidak punya waktu. Alice harus datang sore ini. Si loli kecil sedikit kecewa, oh. Pembantu kecil di sampingnya menambahkan dengan tenang, sepertinya Nona Rola akan sangat sibuk setiap pagi. Baunya seperti cuka. Benar begitu, Chen Rui merasa bersalah di dalam hatinya, dan dia buru-buru menjawab, saya masih harus pergi ke istana untuk menyerahkan laporan penting kepada Yang Mulia Putri Kerajaan, jadi saya akan pergi dulu. Momomomong, sepertinya istana bukan tempat yang bagus untuk dikunjungi sekarang. Mempertimbangkan akibat buruk yang disebabkan oleh penyembunyian sebelumnya, Chen Rui dengan terus terang memberitahu Putri Jia tentang hubungannya dengan Rola tiga hari yang lalu. Ketika Jia mendengar bahwa Rola sebenarnya adalah wanita pria ini, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Kemudian dia mendengar bahwa Rola memiliki kekuatan tahap puncak dari Demon Overlord. Dia terkejut dan berkata kepada Chen Rui dengan penuh arti, terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Rui sangat jelas tentang arti kata-kata yang mulia. Terima kasih telah mengorbankan tubuhmu untuk merekrut tahap puncak pembangkit tenaga Demon Overlord. Kau telah menyembunyikannya dariku sejak lama. Teruslah gunakan kerja keras Anda untuk mempertahankan kekuatan panggung puncak ini. Kalau kamu punya kemampuan dan nyali, beranikan diri untuk mencoba keras lagi. Meskipun Rola ditunjuk sebagai pesulap kerajaan, dalam tiga hari berikutnya, Putri Yang Mulia yang memancarkan aura dingin. Uh, mungkin lebih seperti napas masam, mengabaikan petugas keuangan itu. Dia bahkan tidak pergi ke ruang rahasia. Sesampainya di aula dewan istana, Chen Rui melaporkan rekonstruksi tersebut kepada Yang Mulia Putri Kerajaan. Dia masih tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, kamu dapat memutuskan sendiri laporan ini. Bisakah saya benar-benar memutuskannya? Omong kosong. Bagus sekali. Melangkah maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Lihatlah sampul belakang laporan itu. Putri Yang Mulia berkata untuk memutuskannya. Senyum sinis. Saya membalik laporan itu dan membacanya. Di situ tertulis, saya sayang, aku sangat merindukan bibirmu yang manis. Aku ingin menciummu. Apa boleh? Tolong beri komentar. Bajingan, Anda benar-benar memainkan trik semacam ini. Wow wow. Setelah beberapa saat, petugas keuangan manusia mengambil laporan itu, menggigit bibir bawahnya, dan berjalan keluar istana dengan ekspresi kesakitan. Para pengawal istana di sepanjang jalan bersimpati padanya, tampaknya Tuan Chen Rui dimarahi oleh Putri Kerajaan lagi. Tidak seorang pun tahu bahwa alasan mengapa pejabat keuangan itu menggigit bibir bawahnya adalah untuk menutupi kebenaran bahwa bibir bawahnya digigit oleh seorang putri. Putri yang mulia menggigit bibir bawahnya dengan sangat keras karena marah hingga darah mengucur. Namun, setelah beberapa bekas cekikan muncul di pinggangnya, dia akhirnya tenang. Di mata para pengawal istana yang simpatik, pejabat keuangan manusia itu mendesah kesakitan. Seperti yang diharapkan, altar harem hanya efektif dengan mayat kaki babi. Seperti kata pepatah, setiap inci harem adalah satu inci darah. Apakah mudah bagiku? 408. Di bawah pengawasan publik, pelelangan bulan gelap akan segera diselenggarakan sesuai jadwal. Namun, sehari sebelum pelelangan, terjadi insiden lain yang menarik perhatian semua orang. Penguasa baru Perkebunan Bunga Anggur Berdarah Kekaisaran Bayangan, Jenderal Ketiga Kekaisaran, Crawford, memimpin utusan ramah ke Bulan Gelap untuk melakukan kunjungan resmi ke Perkebunan Bulan Gelap atas nama Perkebunan Bunga Anggur Berdarah. Dalam pertemuan persahabatan antara Putri Kerajaan Jia dari Bulan Gelap dan Jenderal Crawford, kedua belah pihak secara terbuka menandatangani kontrak sihir kota kembar dan bertukar kunci kota yang melambangkan persahabatan. Bulan Gelap dan Perkebunan Bunga Anggur Berdarah menjalin persahabatan, dan mereka melaksanakan serangkaian kerjasama bantuan timbal balik seperti pembibitan daging, perbaikan lahan, bola pertempuran, dan lain-lain. Konsep kota kembar pertama kali muncul di alam iblis, khususnya antara wilayah transnasional. Klausul-klausul kerjasama yang sangat penting secara praktis itu juga sepenuhnya menunjukkan kepada dunia luar bahwa kunjungan Crawford dan apa yang disebut kota kembar bukanlah formalitas belaka, melainkan kerjasama nyata yang disetujui oleh Permaisuri Kekaisaran Bayangan. Terus terang saja, Dark Moon Isted sekarang berada di bawah perlindungan Sado Empire. Berita ini dengan cepat menyebar ke ibu kota Malaikat jatuh. Seluruh ibu kota dan seluruh Kekaisaran terkejut. Bupati Obsidian, yang tertangkap dalam skandal penipuan pengumpulan uang, sangat marah. Ia segera mengajukan protes keras terhadap Kekaisaran Bayangan melalui para diplomat. Jawaban Kekaisaran Bayangan sangat sederhana. Kekaisaran Bayangan dan Kekaisaran Malaikat jatuh adalah sekutu yang bersahabat. Wilayah kekuasaan bawahan dari kedua Kekaisaran berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama dengan cara yang bersahabat. Ini adalah sinyal positif dari perkembangan lebih lanjut persahabatan antara kedua Kekaisaran. Hal ini harus didorong dan dipuji. Di masa depan, kota kembar serupa dapat ditambahkan dengan alasan saling menguntungkan. Alasan yang muluk-muluk ini membuat protes keras Obsidian seperti pukulan yang mengenai kapas. Keindahan langkah Dark Moon adalah bahwa itu adalah kerjasama yang bersahabat dengan dunia luar dengan wilayah itu sebagai satu kesatuan. Kekaisaran Bayangan dan Kekaisaran Malaikat jatuh kebetulan menjadi sekutu sekarang dan kekuatan mereka juga terus menekan Kekaisaran Malaikat jatuh. Obsidian hanya bisa menderita dalam diam kali ini. Banyak orang telah menebak alasan mengapa Bulan Gelap dengan mudah mengalahkan bala bantuan dari perkebunan Roh Merah dan perkebunan Lava Biru bukanlah karena kekuatan atau pusat kekuatan individu, tetapi dukungan rahasia dari raksasa, Kekaisaran Bayangan. Meskipun Obsidian sangat marah, segera, dibawah provokasi yang disengaja dari Bulan Gelap yang mulia Raja Bupati jatuh kembali ke dalam badai penagihan utang yang ditekan dengan susah payah. Itu seperti menambahkan salju ke salju. Penguasa perkebunan bunga Blue Devine, Crawford, datang ke Bulan Gelap 10 tahun yang lalu. Saat itu, Ayah Seah, Grim, putra penguasa matahari tengah malam, menguasai Bulan Gelap. Dibawah berbagai cara penindasan Obsidian, Bulan Gelap hampir mati lemas. Dapat digambarkan sebagai tandus, tertekan, dan hancur. Namun, ketika ia tiba di Bulan Gelap setelah 10 tahun berlalu, pemandangan makmur dan semarak yang ia lihat di depannya benar-benar bertolak belakang dengan ingatannya. Meskipun ia sudah siap secara mental, ia masih terkejut. Khususnya, Crawford sangat tersentuh oleh tanah sihir yang ditingkatkan dan kompetisi bola pertempuran yang seru yang dikunjungi dia. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh Blue Devine Flower Estate yang tandus dan tak bernyawa. Singkatnya, kualitas ternak pembiakan berkualitas tinggi, babi pembiakan, dan beberapa benih tanaman khusus yang dibayar oleh Blue Devine Flower Estate masih jauh dari cukup, tetapi Dark Moon juga mendapatkan momentum yang sangat dibutuhkannya, jadi kerjasama ini memang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk sesaat, Jenderal ketiga mengagumi keputusan bijaksana yang mulia permaisuri. Kelompok kunjungan ramah yang dipimpin oleh Jenderal Crawford berjumlah lebih dari 100 orang. Periode kunjungan ramah di Bulan Gelap adalah 5 hari, yang tepat pada waktunya untuk mengamati acara lelang dan pameran dagang berikutnya yang telah menyebabkan kehebohan di seluruh alam iblis. Berdirinya kota yang bersahabat dengan Blue Devine Flower Estate membuat Dark Moon percaya diri. Kini Dark Moon Estate memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan pasukan yang kuat, serta ada dukungan yang kuat seperti Shadow Empire. Bahkan jika ibu kota ingin menekan mereka, mereka harus tetap waspada. Bukan lagi suatu fantasi untuk menciptakan kembali tempat paling terkenal dan makmur di alam iblis 400 tahun yang lalu. Memanfaatkan kunjungan penguasa perkebunan bunga Blue Devine, pelelangan dimulai dengan acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiket masuk digembar-gemborkan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi tetap saja sulit untuk mendapatkan tiket. Selain balai lelang, berbagai toko di kota Bulan Gelap juga mendatangkan peluang bisnis yang besar. Bahkan konsumsi dan keuntungan yang dibawa oleh orang luar yang berpartisipasi dalam pameran dagang berikutnya sudah cukup untuk membuat setiap pengusaha menutup mulut dan mencibir. Di gedung lelang, tidak ada kursi kosong. Ruang VIP di lantai atas telah menurunkan tirai hitam yang menyembunyikan identitas mereka. Seseorang bertanggung jawab untuk menaikkan tanda yang menunjukkan bahwa tawaran itu sah. Sedangkan untuk ruang VIP yang paling besar, tidak ditutup, melainkan disulap menjadi panggung terbuka yang menghadap ke seluruh tamu. Di dalam, Dark Moon Lord Princes Royal, General Crawford, yang ditemani oleh Blue Divine Flower Isted Lord, Princes Royal Gia, sangat menarik perhatian. Namun, perhatian ini dengan cepat beralih ke panggung saat Gia secara resmi mengumumkan dimulainya pelelangan. Di panggung lelang ada Krobelus mengenakan gaun perak. Dia tampak glamor, benar-benar mengalahkan pusat perhatian Old Gauss di sebelahnya. Nona Long dari Emerald memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kekayaan. Setelah mencoba menjadi juru lelang beberapa kali, dia terpesona oleh profesi ini. Ketajaman alami Nona Betty dan penilaian akurat tentang harta karun memungkinkannya untuk menggunakan bakat lelang yang luar biasa dan menjadi juru lelang utama. Ditambah dengan aktor tua, Old Gauss, yang mampu meramaikan suasana dan menghindari keheningan yang canggung, mereka dapat dianggap sebagai kombinasi emas dari rumah lelang tersebut. Yang lebih penting, dengan kekuatan Nona Long dari Zamrut, dia dapat menghalangi banyak orang dengan niat jahat. Melihat hampir semua mata tertuju padanya, Bu Betty tampak berseri-seri. Temperamennya yang percaya diri menambah sedikit pesonanya. Setelah pidato sambutan yang sopan, pelelangan harta karun pertama dimulai. Barang lelang pertama adalah cincin ajaib bermutu legendaris milik Master Sing Sing, Presiden Cabang Mekanik Bulan Gelap, Heart of Oak. Meningkatkan kecepatan serangan sebesar 50 persen, mempercepat pemulihan fisik, mengurangi konsumsi kekuatan roh sebesar 30 persen, dan menyerap kerusakan sihir sebesar 30 persen. Harga awal adalah 1 juta koin kristal hitam, dan setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 100 ribu koin kristal hitam. Barang lelang pertama menarik minat banyak orang. Master Sing Sing baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Barang kelas legendaris tersebut sudah mewakili pencapaian mekanik tertinggi dari kelas master. Item kelas legendaris ini berukuran kecil dan mudah dibawa, dan fungsinya sangat kuat. Peningkatan kecepatan serangannya telah mencapai batas atas maksimum 50 persen dari produk kelas legendaris. Sangat cocok untuk sihir, kekuatan, atau praktisi ganda. Ketika Krobelus mengumumkan dimulainya penawaran, seseorang segera mulai menawar 1,1 juta. 1,2 juta. 1,5 juta. Petik 2.2.2. Dalam suasana yang penuh semangat, Krobelus yang memegang palu tampak sangat bersemangat saat menyaksikan barang lelang dijual satu per satu. Menjelang akhir, lelang akan segera memasuki momen yang paling menegangkan dan klimaks. Ketika tiga penghalang kristal ajaib tembus pandang berisi buah iblis muncul di panggung, banyak pasang mata berapi tertuju pada mereka. Dibandingkan dengan keluarga kerajaan yang memiliki potensi yang hampir tak terbatas, iblis biasa, bahkan iblis dengan garis keturunan yang bermutasi, memiliki hambatan terbesar dalam potensi. Inilah sebabnya mengapa pusat kekuatan puncak alam iblis selalu ditempati oleh tujuh keluarga kerajaan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar proporsi keluarga kerajaan. Tentu saja, naga raksasa di luar lingkup iblis biasa tidak termasuk dalam kategori ini. Selama mereka bisa memakan buah iblis, mereka bisa memiliki potensi yang hampir setara dengan keluarga kerajaan. Harapan untuk menembus kemacetan meningkat pesat, dan ada peluang untuk memperoleh keterampilan bermutasi tambahan. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Bahkan tamu VIP, General Crawford, penguasa perkebunan bunga Blue Diffin, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan cahaya yang membara di matanya. Crawford adalah iblis besar yang bermutasi. Kekuatannya saat ini adalah tahap menengah dari kaisar iblis. Jika dia bisa mendapatkan buah iblis, maka sangat mungkin dia akan langsung menembus ke tahap akhir kaisar iblis. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi kemajuan penguasa iblis di masa depan. Saat itu, Krobelus berkata, Para tamu, kalian seharusnya melihat harta karun di dalam tiga tutup kristal ini. Ini adalah buah paling langka di alam iblis, buah iblis. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan fungsinya. Sebelum menawar, saya punya dua berita untuk diumumkan. Berita pertama adalah bahwa hanya satu jam sebelum pelelangan dimulai, kami menerima pesan dari pemilik asli buah iblis, seorang penjual misterius. Penjual misterius ini mengaku bahwa untuk mengucapkan terima kasih kepada Putri Kerajaan Jia dari Perkebunan Bulan Gelap atas kemudahan dan keuntungan besar yang telah diberikan kepadanya berkali-kali oleh rumah lelang yang didirikan oleh Yang Mulia Putri Kerajaan Jia, ia memutuskan untuk memberikan buah iblis yang sangat berharga kepada Yang Mulia Putri Kerajaan sebagai hadiah. Berita ini membuat heboh. Saya tidak menyangka penjual misterius itu begitu murah hati. Perhatian semua orang tertuju pada ruang VIP tempat Jia berada. Ini adalah hadiah yang luar biasa dan berharga. Jia tampak sedikit terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, dia berdiri. Suaranya yang dingin bergema di seluruh rumah lelang, terima kasih banyak atas keramah tamahan penjual. Rumah lelang Darkmoon akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi semua penjual. Sekarang saya memberikan buah iblis itu kepada tamu terhormat yang berkunjung, General Crawford, atas nama pribadi saya. Saya harap dia dapat menerima hadiah persahabatan ini. Ini benar-benar di luar dugaan Crawford. Ia terkejut sekaligus gembira. Ia langsung berdiri dengan gembira dan memberi hormat kepada Jia. Terima kasih, Putri Jia, atas hadiahmu yang berharga. Aku, Crawford, Tevez akan selalu mengingat persahabatan pribadi ini. Meskipun Crawford merasa gembira, dia tetap tidak lupa menggunakan kata persahabatan pribadi, karena sekarang dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh Blue Divine Flower Estate dan bahkan seluruh Shadow Empire. Jia membalas hormat dan mengangguk, semoga persahabatan kita abadi seperti persahabatan antara kedua golongan. Crawford memikirkannya dan berkata, Putra tunggalku, Monroe, sekarang berada di Blue Divine Flower Estate. Dia sangat menyukai Battle Ball. Dia selalu ingin datang ke Dark Moon, tempat lahirnya Battle Ball, untuk belajar. Aku harap Putri Kerajaan dapat menyetujui permintaan pribadiku. Faktanya, kerjasama antara kedua estate tersebut mencakup klausul bahwa Dark Moon Estate akan mengirim seseorang ke Blue Divine Flower Estate untuk melatih Battle Ball. Permintaan Crawford tampak berlebihan, tetapi banyak orang memahami arti dari Blue Divine Flower Estate Lord dan General Ketiga dari Shadow Empire. Ini merupakan semacam persahabatan pribadi di luar kerja sama estate. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan dukungan pribadi Crawford untuk Jia. Dukungan pribadi semacam ini mungkin memainkan peran yang tidak terduga pada momen kritis tertentu. Mata Jia berbinar, Tuan Monroe akan menerima sambutan terhangat di bulan gelap. Interlude ini menyebabkan buah iblis di panggung lelang menjadi dua. Keputusan ini dibuat oleh penjual, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sudah terlalu banyak biksu tetapi buburnya tidak cukup. Sekarang hanya tersisa dua buah iblis, mata semua orang menjadi semakin antusias. 409. Suara Krobelus terdengar, berita kedua adalah harga awal dari dua buah iblis ini adalah 1 juta koin kristal hitam. Semua orang gelisah. Harga awal item terakhir sangat rendah. Namun, kata-kata Krobelus jelas belum berakhir, setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 500 ribu koin kristal hitam. Jika Anda tidak memiliki uang tunai, Anda dapat menggunakan beberapa bahan sihir langka atau harta karun sebagai jaminan. Berikut ini adalah formulir tawar-menawar dengan rincian spesifik jaminan. Jika ada harta karun yang tidak ada pada formulir, Anda dapat mengevaluasinya di tempat. Ketika Krobelus berbicara, seorang pelayan telah membagikan formulir tawar-menawar kepada setiap tamu. Formulir tawar-menawar itu sangat jelas. Misalnya, Thunder Crystal, 3 juta koin kristal hitam, Purple Demon Musel Pearl kelas atas, 4,5 juta koin kristal hitam. Meskipun harga ini relatif rendah, dengan kelangkaan buah iblis itu, pasti akan dilelang dengan harga yang luar biasa. Ini adalah cara terbaik tanpa uang tunai yang cukup. Faktanya, sebagian besar bahan-bahan ini dibutuhkan oleh Chen Rui untuk memurnikan artefak di pusat pertukaran, dan cara tawar-menawar ini akan menjadi sumber pendapatan lain bagi rumah lelang di masa mendatang. Dengan pengumuman Emerald Mislong, penawaran pun dimulai. 1 juta, 100 ribu, 2 juta, 2,5 juta, petik 2, petik 2. Meskipun banyak barang lelang sebelumnya merupakan harta karun langka, banyak pembeli telah menahan diri dan fokus pada buah iblis terakhir. Sekarang, mereka tentu saja mulai bergerak. Rumah lelang itu sudah dibuka sejak lama. Banyak iblis juga telah mempelajari beberapa keterampilan lelang, dan penawaran menjadi lebih rasional. Namun, sifat agresif iblis dan efek kuat dari buah iblis sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang kehilangan rasionalitas mereka. Harganya mulai melambung dengan kecepatan luar biasa, dan melampaui 100 juta dalam sekejap mata. Terlebih lagi, harganya masih terus meningkat. Kecepatan kenaikan harga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. 500 juta, VIP No, 4 menawar 500 juta, teriak Nona Emerald Long dengan penuh semangat. 500 juta koin kristal hitam, bukan 50 ribu. Jika diberikan kepadaku, aku dapat bermimpi indah selama sebulan sambil berbaring di atasnya. 510 juta, 520 juta. Setelah melampaui 500 juta, suara penawaran jelas jauh lebih sedikit. Harga ini sudah cukup tinggi. Itu setara dengan nilai output dan tabungan dari perkebunan berukuran sedang selama bertahun-tahun. 600 juta, suara tenang terdengar dari ruang VIP 13. VIP ini biasanya tidak berbicara, tetapi saat dia berbicara, harganya sangat mencengangkan. 610 juta, suara dingin terdengar dari ruang VIP No. 5. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut apa yang aku, Asmirko, inginkan. Asmirko, suara-suara penawaran di sekitar tiba-tiba melemah. Asmirko adalah seorang pelatih bebas yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia adalah iblis agung tanpa kewarga negaraan. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tahap puncak kaisar iblis 10 tahun yang lalu. Kali ini, dia pasti ingin menggunakan kekuatan buah iblis untuk melihat wilayah penguasa iblis. 650 juta, orang di ruang VIP 13 masih menaikkan harga. Suaranya masih tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Asmir. Huff, Asmirko, yang berada di ruang VIP No. 5, membuka tirai. Tidak diketahui apakah dia ingin pergi karena marah atau untuk lebih menghalangi pesaingnya. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Beberapa cahaya penghancur yang menyilaukan terbang ke arah Krobelus dan Old Ghost di panggung lelang dari udara tipis. Penghalang lingkaran sihir di panggung lelang segera bereaksi, berubah menjadi berbagai riak aneh yang menghilangkan sebagian besar cahaya penghancur ini, tetapi masih ada satu yang menembus penghalang. Hanya dengan gerakan ini saja, kekuatan penyerang telah mencapai tingkat Demon Overlord. Tanda hijau berkelebat di antara alis Krobelus dan gaus tuatan pasadar terbang mundur dan mendarat di posisi yang aman. Cahaya hijau samar muncul di tangannya. Gelombang cahaya yang merusak itu tampaknya tertarik oleh cahaya ini dan berkumpul di tangannya. Gelombang itu dibubarkan oleh cahaya hijau di tengah jalan. Namun, saat Krobelus menghentikan serangannya, sesosok tubuh yang diselimuti api melesat ke panggung lelang bagaikan kilat. Kekuatan penghalang yang dihamburkan oleh gelombang cahaya itu belum pulih dan telah menguap oleh kekuatan api yang mengerikan yang terkandung dalam api itu. Sosok itu telah menembus penghalang dan muncul di panggung dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil dua penutup kristal yang dibungkus buah iblis. Krobelus berteriak dengan marah. Udara dingin yang menusuk bercampur dengan kristal es racun yang dingin menyerbu ke arah sosok api itu. Krobelus mendengus dan mundur tiga langkah berturut-turut. Kristal es racun di udara dingin dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi yang mengerikan. Mereka tidak dapat berperan. Dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pukulan ini. Secara umum, kekuatan naga raksasa itu jauh lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik rata-rata. Dalam kasus konfrontasi langsung, Nona Long masih kalah. Level sebenarnya dari sosok api ini seharusnya lebih tinggi dari Krobelus dengan wilayah yang kecil. Dia telah mencapai tahap menengah dari Raja Iblis. Tahap peralihan dari pembangkit tenaga Demon Overlord benar-benar datang ke pelelangan untuk merebut buah iblis. Dark Moon hanyalah sebuah wilayah kekuasaan. Sangat jarang memiliki kekuatan seperti Krobelus. Sekarang bahkan ketergantungan terbesarnya telah dikalahkan oleh orang tersebut, siapa lagi yang dapat menghentikan sosok api tersebut. Barisan depan lelang tiba-tiba menjadi kacau. Pemrakarsa, seluruh kejadian, Asmirko, yang membuka tirai ruang VIP, juga tercengang. Saya hanya menarik tirai untuk menakut-nakuti orang. Apakah itu memiliki efek berantai yang begitu besar? Di tengah kekacauan itu, gumpalan asap muncul di depan ruang VIP terbesar seperti hantu, dan diam-diam melayang ke arah Jenderal Crawford. Ternyata perampasan buah sebelumnya hanyalah pengalihan untuk membunuh Crawford. Ini adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Crawford adalah salah satu dari tiga Jenderal Kekaisaran Bayangan Gelap dan Menteri Penting Catherine yang Agung. Selama Crawford meninggal, Kekaisaran Bayangan pasti akan bertanggung jawab. Sebagai tuan rumah, bulan gelap dan jia sama-sama harus disalahkan. Apa yang disebut kerjasama kota kembar ini juga akan benar-benar runtuh. Crawford telah mengalami ratusan pertempuran. Secara naluria ia merasakan krisis yang kuat dalam sekejap, tetapi ia terkunci erat oleh gumpalan asap ini seolah-olah ia sedang ditatap oleh binatang iblis yang paling menakutkan. Ia tidak dapat menyingkirkannya. Kecepatan dan kekuatan pembunuh itu sama sekali tidak kalah dengan sosok api. Sosok kuat lainnya yang setidaknya berada di tahap menengah dari Demon Overlord. Pembunuhan kali ini dapat dikatakan harus dimenangkan. Cahaya dingin berkelebat di mata seorang lelaki tua yang seperti rombongan di belakang Crawford. Cahaya kemasan melesat keluar seperti kilat dan menghalangi di depan Crawford. Ternyata itu adalah sosok logam yang memancarkan cahaya kemasan. Tubuhnya diukir dengan pola totem aneh dan matanya bersinar merah. Tenggorokannya ditusuk, tetapi tampaknya tidak merasakan apapun. Ia meninju si pembunuh. Boneka emas. Orang-orang yang bermata tajam itu sudah berseru. Boneka emas itu sangat kuat dan tidak akan pernah mati. Meskipun pembunuh itu sangat cepat dan memukul bagian vital boneka itu beberapa kali, dia tidak dapat menghancurkan kekuatan tempur boneka itu. Dia tidak dapat terjerat untuk sementara waktu. Tampaknya Blue Diffin Flower Isted telah siap menghadapi Dark Moon kali ini. Crawford dilindungi oleh kekuatan penguasa iblis keluarga kerajaan Asmodus. Pada saat ini, pertarungan antara Crobelus dan sosok api di atas panggung tiba-tiba berubah. Meskipun wajah sebenarnya dari orang kuat dapat dipercaya di matanya. Api di tubuhnya mengembun, dan mereka benar-benar mulai membeku. Dalam beberapa detik, tahap menengah dari pembangkit tenaga Demon Overlord membeku di udara. Pada saat yang sama, tatapannya yang ketakutan membeku. Di luar tubuhnya, ada garis beku dari api yang mendidih. Api yang cukup untuk menghilangkan kekuatan elemen air dan racun naga Zamrut sebenarnya membeku di bawah kekuatan misterius dan khusus, membentuk patung aneh. Mata Crobelus berbinar. Dengan lambayan tangannya, patung itu perlahan mendarat di samping panggung lelang. Semua orang tercengang sampai Nona Emerald kembali ke panggung lelang sambil mencibir. Baru kemudian mereka menyadari, penguasa iblis yang kuat tadi ditangkap hidup-hidup begitu saja dalam sekejap mata dan menggaruk-garuk kepalanya. Ini adalah pusat kekuatan Raja Iblis. Bukan setan tinggi yang dapat ditemukan dengan meraih segenggam di jalan. Di depan ruang VIP terbesar, lelaki tua dari keluarga kerajaan Asmodes itu tiba-tiba tampak terkejut. Asap tipis, yang sedang bertarung dengan boneka emas itu tiba-tiba menjadi tidak terlihat. Awalnya, dia mengira itu adalah jurus rahasia untuk membunuh, tetapi ketika pembunuh itu menjerit, lalu tubuh tak berwujud itu berubah menjadi asap tipis dan menghilang, lelaki tua dari keluarga kerajaan Asmodes itu akhirnya bereaksi. Pembunuh itu benar-benar terbunuh tanpa suara. Bulan gelap benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Crawford juga sangat terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa yang mulia permaisuri secara khusus menginstruksikan sebelum datang bahwa sikap kunjungan ini tidak boleh rendah hati atau sombong, dan menghindari sikap arogan atau mendominasi. Tampaknya kekuatan bulan gelap memang mumpuni untuk bekerja sama dengan kekaisaran bayangan. Mungkin, putri yang mulia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Suara krobelus dengan kekuatan demon overload bergema di seluruh rumah lelang, semuanya, ini hanya kecelakaan kecil tadi. Sekarang sudah teratasi, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Lelang akan berlanjut seperti biasa. Kecelakaan kecil, jantung orang-orang yang berpengetahuan itu berdetak kencang. Pandangan mereka tertuju pada patung es di samping Nona Emerald Long yang seperti asisten. Sulit dipercaya bahwa patung es ini masih merupakan pembangkit tenaga demon overload semenit yang lalu. Dua penguasa iblis, satu tewas, dan yang lainnya ditangkap hidup-hidup. Apakah ini wilayah kekuasaan atau ibu kota? Apakah ini kekuatan gabungan bulan gelap dan kekaisaran bayangan? Kebanyakan orang mengira itu adalah bantuan tersembunyi dari kekaisaran bayangan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Jia, dan dia segera memulihkan ketidakpeduliannya. Dia berkata kepada Crawford, hal seperti ini terjadi karena kurangnya perlindungan Darkmoon. Mohon maafkan saya, General Crawford. Crawford kembali sadar dan mengangguk setuju, tidak apa-apa. Kejadian ini membuatku melihat kemampuan Darkmoon untuk menanggapi keadaan darurat. Layak untuk dipelajari dari Blue Divine Flower Estate milikku. Sebagai salah satu pelaku, Asmirko memegang tirai di tangannya. Ia belum pulih dari keterkejutannya selama beberapa saat. Seorang yang ingin tahu bertanya, semuanya sudah berakhir. Apa lagi yang kau inginkan? Asmirko menggigil saat melihat patung es Raja Iblis. Aku hanya ingin menawar buah Iblis, jujur saja. Aku tidak menyangka kekacauan seperti ini akan terjadi. Jika aku disalahpahami sebagai kaki tangan para pembunuh itu, itu akan merepotkan. Bulan gelap terlalu menakutkan. Bahkan ruang hidup tahap puncak Kaisar Iblis sangat kecil. Aku harus kembali ke Mars. Uh, kampung halamanku sesegera mungkin. Orang ini punya ide, dan dia berkata, dengan bersemangat, dengan lantang, saya menawar 660 juta. Di tengah tawa, suara Nona Emerald Long terus terdengar, VIP No. Empat menawar 660 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 660 juta sekali jalan. 700 juta. Suara tenang kembali terdengar di ruang VIP No. 13. Kali ini, Asmirko tidak berani bersikap tidak masuk akal. Ia bergumam, kau menang, dan menurunkan tirai dengan jujur. 410. Setelah pertarungan beberapa demon overload sebelumnya, lelang berikutnya masih sangat panas, tetapi suasananya luar biasa bagus. Dengan, bantuan, patung es di sebelah Miss Emerald Long, tidak ada lagi teman yang menarik perhatian seperti Asmirko di ruang VIP No. 4. Tentu saja, efek pertama adalah yang paling berguna. Pada akhirnya, pelelangan berakhir dengan sukses. Dua buah iblis terjual dengan harga tinggi masing-masing 700 juta dan 770 juta. Di antara keduanya, yang kedua terjual seharga 570 juta secara tunai, dan ada banyak bahan langka sebagai kompensasi. Secara total, Dark Moon memperoleh lebih dari 200 juta koin kristal hitam hanya dari pelelangan dua buah iblis ini. Ini adalah pendapatan harian nyata sebesar 100 juta emas. Pendapatan yang sangat besar ini cukup untuk membuat semua orang iri, tetapi itu hanya kecemburuan. Sumber daya keuangan dan kekuatan militer yang kuat, pusat kekuatan yang tangguh, dan dukungan yang kuat dan berkuasa dari Kekaisaran Bayangan. Kecuali Oksidian bertekad untuk mengabaikan pengaruh Kekaisaran Bayangan dan langsung mengirim pasukan ke Bulan Gelap dari Ibu Kota, jika tidak, tidak ada satupun wilayah di Kekaisaran Malaikat jatuh yang menjadi lawan Bulan Gelap. General Crawford, yang memperoleh buah iblis dan melihat kekuatan sejati Dark Moon pada saat yang sama, memuji keberhasilan pelelangan ini. Saya menanggapi dengan sopan dan tepat. Sikapnya tidak merendahkan atau sombong, dan dia diapresiasi dengan suara bulat oleh delegasi Dark Shadow Empire. Di sisi lain, seekor naga bebek mati sedang membual di depan Nona Emerald Long, beti kecil, lihatlah betapa kuatnya aku. Pembunuh Raja Iblis itu, aku baru saja menghancurkannya menjadi abu dengan satu nafas. Ternyata setelah mengalami banyak sekali kesulitan dan tipu daya jahat, Perin Nona Long akhirnya menunjukkan belas kasihan dan membantu Tuan Naga Racun untuk sepenuhnya menghapus segel Rune Kuno. Karena Paglio meminum ramuan hitam abadi ketika ia ditekan ke alam Kaisar Iblis, ramuan itu memainkan peran aneh di bawah tekanan segel. Ramuan itu setara dengan mengkonsolidasikan kembali fondasinya. Sekarang setelah ia pulih ke tahap puncak penguasa Iblis, kekuatannya tidak mundur tetapi malah maju. Ia secara alami bersemangat tinggi dan puas diri. Oh, sangat kuat, suara Bu Rola terdengar dari samping. Petik 2, petik 2. Sisa kata-kata berani Paglio tiba-tiba tertelan oleh perutnya, dan dia tergagap mengucapkan beberapa patah kata untuk menyampaikannya. Selama hari-hari yang tak tertahankan ketika segel Rola terangkat, Master Naga Racun, yang disiksa sampai mati, diam-diam bersumpah lebih dari sekali bahwa ketika kekuatannya pulih, bahkan jika aku harus menggunakan serangan diam-diam favoritku. Eh, yang paling tercelah, aku harus menghajar wanita gila ini hingga menjadi kepala babi. Namun, setelah kekuatannya pulih, Paglio semakin merasakan kekuatan mengerikan dari perin nona long, terutama saat ia secara tidak sengaja menemukan bahwa Rola benar-benar dapat menggunakan misteri rune kuno dalam pertempuran. Sialan, ini adalah bahasa para dewa. Mungkinkah wanita gila ini telah menyentuh ambang batas dewa di atas tahap puncak penguasa iblis. Dengan cara ini, Master Naga Racun tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah merasakan kekuatan Rola yang mengerikan, rencana balas dendam Master Poison Dragon pun resmi dibatalkan. Ditambah dengan kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa lalu, tanpa sadar ia menundukkan kepalanya saat melihat peri nona long. Rola adalah orang yang kuat. Dia juga tidak muncul, dan dia bahkan menangkap orang itu hidup-hidup. Karena hubungan dengan naga beracun, nona long zamrut juga sangat menderita karena nona long yang peri. Rola memang selalu memiliki masalah, tetapi dia sangat mengagumi kekuatannya, kekuatan elemen air campuran semacam itu bahkan dapat membekukan api setingkat penguasa iblis. Itu hanya serangan diam-diam pada tahap menengah dari Demon Overlord. Itu bukan hal yang hebat. Jika kau ingin menguasai kekuatan ini, itu bukan hal yang mustahil. Seperti yang dikatakan Rola, cahaya jahat bersinar di balik kacamatanya. Nona Emerald Long hendak menyetujui, tetapi Paglio menariknya. Memikirkan penderitaan yang telah dialaminya, dia tiba-tiba menunjukkan kewaspadaan, tidak perlu. Mungkin aku bisa mengajarkanmu sihir campuran khusus untuk menahan pria tertentu, kalau tidak dia akan mau keluar dan berhubungan seks sekarang setelah kekuatannya pulih. Rola melirik seorang pria, ini adalah metode rahasia yang telah kupelajari selama bertahun-tahun. Jika bukan demi Atina dan aliansi pemerintahan kita, aku tidak akan mau mengajarimu. Aliansi pemerintahan yang disebut-sebut terjadi suatu hari ketika seorang keponakan bermulut besar secara tidak sengaja mengungkapkan ambisi besar seekor naga bebek mati untuk terbang di atas bulan gelap bersama sekelompok naga betina. Mengingat kesalahan dalam menipu uang dan seks di masa lalu, ibu Betty yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar menyatukan semua wanita di rumah, termasuk ibu ini yang tinggal di luar untuk membentuk aliansi pemerintahan. Aliansi Tata Kelola adalah organisasi gabungan perempuan yang bertujuan untuk menghukum para lelaki ini agar mereka tidak berlaku tidak setia di luar. Tujuannya adalah untuk saling mengawasi, saling mengekspos, dan menggunakan kekerasan untuk menghukum satu sama lain jika perlu. Faktanya, Isabella dan Delia adalah dua pemimpin Dark Demon. Mereka mengendalikan pergerakan seluruh Dark Moon. Ketika Emerald Mislong mendengar kata-kata Rola, mata birunya tiba-tiba menunjukkan tatapan yang sangat tegas. Oke, itu kesepakatan. Sudah berakhir, Master Poison Dragon memutar matanya. Kebahagiaanku seumur hidup dan rencana haremku hancur di tangan naga peri yang penuh kebencian ini. Chen Rui tidak ikut serta dalam diskusi panas antara tiga naga dan dia juga tidak menemani Jia kembali ke istana. Sebaliknya, dia sedang menangani masalah lain. Iblis pertama dengan harga tinggi 700 juta, mengajukan permintaan aneh. Ia ingin bertemu dengan Kepala Rumah Lelang, Pejabat Keuangan, Chen Rui. Baru saja, VIP No. 13 mengabaikan Asmirko dan dengan tenang memperoleh buah Iblis dengan harga transaksi 700 juta koin kristal hitam setelah pembunuhan, yang meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang yang hadir. Sekarang VIP ini ingin bertemu dengan Kepala Rumah Lelang, Chen Rui tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. VIP No. 13 tidak menyembunyikan penampilannya. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah tampan dan menunjukkan sikap yang berbudaya dan sopan. Dua orang mengikutinya dari belakang. Yang satu kurus, lemah, dan tua, dan tampak lesu. Yang lainnya tinggi dan kurus, memiliki penampilan yang kaku, dan menunjukkan aura dingin di antara alisnya. Itu dia, Chen Rui sedikit terkejut. Pria ini adalah pangeran kecil dari Kekaisaran Berdarah dan Putra Bungsu dari pembangkit tenaga listrik teratas alam Iblis, Rai Zen yang agung, Teris. Mamon. Teris pernah melobi Master Sing Sing untuk pergi ke Bloody Empire untuk menjabat sebagai wakil presiden asosiasi mekanik. Saat itu, Chen Rui, yang menyamar sebagai Aguile, juga hadir. Kekuatan Teris yang menyeluruh merupakan tahap puncak dari Raja Iblis Agung. Pangeran kecil ini dapat digambarkan sebagai seorang jenius di dunia. Ia ahli dalam bidang militer, intelijen, politik, dan bisnis. Selain itu, ia memiliki temperamen yang murah hati dan lembut. Ia memiliki reputasi yang sangat baik di Kekaisaran Berdarah. Hanya saja dia mengetahui dari Master Sky bahwa pangeran kecil ini mungkin tidak sebaik yang diisukan. Namun, di alam iblis, sulit untuk bertahan hidup tanpa sarana, terutama di keluarga kerajaan yang masih saling bertarung. Teris dapat memiliki reputasi dan popularitas seperti saat ini, ditambah dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia jelas bukan orang yang sederhana. Chen Rui pernah melihat lelaki tua kurus itu terakhir kali. Dia berasal dari keluarga kerajaan Mamon, dan kekuatannya berada di tahap puncak Kaisar Iblis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki kurus dan tinggi lainnya, jadi dia langsung menarik perhatian Chen Rui. Ras, urat royal family. Penilaian kekuatan komprehensif, A plus S. Fisik, A S kekuatan, A plus S semangat, B plus A kelincahan, A S. Analisis atribut api. Di permukaan, pria yang berada di tahap puncak Kaisar Iblis ini seharusnya adalah seorang ahli di tahap awal penguasa Iblis. Kekuatannya secara keseluruhan adalah S, tetapi kekuatannya mencapai S. Tampaknya dia adalah seorang pelatih kekuatan murni. Meskipun Teris tidak memiliki kemampuan penginderaan setingkat Demon Overlord, pengamatannya sangat luar biasa. Keterkejutan Chen Rui hanya sesaat, tetapi dia menangkapnya. Dia bertanya dengan penuh minat, ini adalah Sir Chen Rui yang terkenalkan. Apakah kamu mengenalku? Chen Rui tahu bahwa Teris sangat cerdas, jadi dia tidak menyangkalnya saat ini. Dia membungkuk sedikit, saya cukup beruntung bisa melihat gambar jenius teratas alam Iblis, Yang Mulia Teris, secara kebetulan. Itu masih segar dalam ingatan saya, jadi ketika Yang Mulia Teris benar-benar muncul di hadapan saya, saya hampir mengira saya salah melihatnya. Tuan Chen Rui terlalu memujiku. Teris tersenyum tipis, memberikan orang-orang perasaan menyegarkan yang sama sekali berbeda dari Joseph dan yang lainnya. Untuk dapat mengembangkan bisnis Dark Moon ke tingkat saat ini, Sir Chen Rui benar-benar layak disebut jenius. Momo-momong, saya sudah menulis surat kepada ayah saya di Kekaisaran Berdarah untuk meniru sistem bisnis bulan kegelapan untuk melaksanakan reformasi yang sesuai. Mohon maaf karena menjiplak usaha keras Tuan. Anda juga tahu itu plagiarisme. Anda sudah menulis surat, bukankah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Orang bergumam tidak senang di dalam hatinya. Dia sepertinya lupa bahwa dia juga melakukan plagiarisme. Kalau dipikir-pikir sekarang, ketika Teris datang ke bulan gelap, selain mencoba merekrut Master Sing Sing, salah satu tujuannya adalah untuk mengunjungi dan membajak beberapa sistem atau fasilitas bulan gelap. Hanya saja Dark Moon sekarang sangat terkenal. Banyak tempat di alam iblis memiliki versi palsu dari hal-hal baru seperti pasar malam dan hotpot. Tidak mengherankan Teris melakukan ini. Selain itu, mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada seorang serif perkebunan sebagai seorang pangeran benar-benar membuat orang-orang memiliki kesan yang baik padanya. Yang mulia terlalu serius. Saya hanya menyalin beberapa hal. Saya punya pertanyaan. Mohon maaf atas kekasaran saya. Yang mulia adalah keluarga kerajaan. Apa gunanya membeli buah iblis? Chen Rui bertanya dengan sengaja, bermaksud untuk menguji kebenaran. Teris berkata terus terang, itu hanya karena aku sakit sejak kecil, dan fisiku lemah. Ditambah dengan bakat latihanku yang buruk, kekuatanku selalu rendah. Aku ingin menggunakan kekuatan buah iblis untuk menerobos kekaisar iblis dan memperkuat fisiku. Tentu saja, aku juga sedikit rakus dengan keterampilan bermutasi yang diberikan oleh buah itu. Seperti yang diketahui semua orang, bakat Teris dalam berlatih jauh lebih rendah daripada kebijaksanaannya. Dia telah bertahan di level Raja Iblis Agung. Dia jauh tertinggal dari saudara-saudara penguasa iblis dan kaisar iblis, jadi dia hampir kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta kekaisaran berdarah di masa depan. Kalau begitu, saya doakan yang mulia sukses terlebih dahulu. Faktanya, dibandingkan dengan yang mulia, saya, seorang manusia, benar-benar lemah. Chen Rui menghela nafas dengan sengaja, yang mulia memanggil saya. Apakah Anda punya saran atau pendapat tentang rumah lelang itu? Saya tidak berani berpendapat. Teris tersenyum dan berkata, saya hanya punya satu hal yang harus saya percayakan kepada rumah lelang untuk diselesaikan. Rumah lelang bulan gelap terkenal di alam iblis. Setiap saat, banyak penjual yang mempercayakan berbagai harta karun untuk dilelang, seperti buah iblis kali ini. Yang ingin saya tanyakan adalah ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Jika Tuan punya kabar, mohon informasikan terlebih dahulu. Saya bersedia membayar langsung kepada penjual sesuai harga yang diminta. Tentu saja, saya akan tetap membayar biaya perantara sebesar 20% kepada rumah lelang. Selain itu, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuan atas beritanya, saya bersedia membayar tambahan 1% dari harga transaksi sebagai hadiah pribadi yang terpisah. Chen Rui tampak terkejut. Otak teris benar-benar fleksibel. Dia langsung berpikir untuk menggunakan sumber daya rumah lelang untuk menyelesaikan masalahku. Selain itu, potongan harga, 1% jelas merupakan masalah besar. Jika dihitung menurut 700 juta koin kristal hitam buah iblis hari ini, jumlahnya adalah 7 juta. Hadiah ini cukup menakjubkan. Pikiran Chen Rui berubah, dan dia tampak bahagia. Teris melihatnya dan kemudian berkata, saya hanya punya satu syarat, yaitu kerahasiaan. Ini sama sekali bukan masalah. Faktanya, kerahasiaan adalah janji paling mendasar dari balai lelang kepada setiap tamu. Chen Rui menganggup dan setuju tanpa berpikir. Teris melirik lelaki tua kurus itu, dan lelaki tua itu mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada Chen Rui. Chen Rui meliriknya. Ada banyak hal di dalamnya. Sebagian besar adalah hal-hal yang sangat langka. Salah satunya menarik perhatiannya. Buah Raja Alam adalah Saripati yang lahir di Aurora Frost. Setelah memakan buah ini, ia dapat menghasilkan ilusi yang mirip dengan wilayah kekuasaan. Ia akan memperoleh jejak spiritual yang akan diserap oleh orang yang memakannya. Ia dapat membantu kaisar iblis atau kultifator yang dekat dengan kaisar iblis untuk memahami dan memperdalam kekuatan wilayah kekuasaan. Chen Rui pernah berpura-pura menjadi wakil komandan legiun naga berkepala dua dari perkebunan lava biru, lafat, dan mencuri tiga buah raja kerajaan dari keluarga Melon. Setelah memakannya, buah itu memainkan peran kunci dalam kekuatan teritorial negara bagian Megres. Chen Rui teringat bahwa kepala keluarga Melon, Lombardo, pernah berkata bahwa ini adalah harta karun yang telah dijaga oleh keluarga tersebut selama ratusan tahun. Lombardo mengklaim bahwa putranya, Williams Melon, bertugas di Bluetooth Legion dari Blue The Empire, jadi dia meminta, lafat, untuk menjaganya. Kemudian, buah raja kerajaan dicuri oleh Chen Rui. Dia tidak hanya membiarkan Lombardo yang sudah mati menanggung kesalahannya, tetapi dia juga menggunakan boneka yang dikendalikan untuk menjebak Red Spirit Isted. Meski begitu, situ selama keluarga Melon, ruang bawah tanah dengan Aurora Frost telah dieksplorasi oleh beberapa orang misterius. Tetapi sekarang Aurora Frost itu telah diambil oleh Peri Nona Long. Dia mengatakan bahwa itu adalah bahan percobaan yang terbaik. Dengan cara ini, lafat pastilah agen rahasia yang dikirim ke perkebunan lava biru oleh Kekaisaran Berdarah, dan target sebenarnya dari keluarga Melon adalah Kekaisaran Berdarah. Teris di depanku adalah pangeran kecil Kekaisaran Berdarah, dan buah raja kerajaan kebetulan adalah salah satu barang yang sangat dibutuhkannya. Mungkinkah ada semacam hubungan antara petunjuk-petunjuk ini? Atau itu hanya kebetulan? Teris dengan tajam memperhatikan bahwa Chen Rui sedikit linglung, dan dia bertanya, Tuan Chen Rui, Apakah ada masalah? Chen Rui sudah bereaksi dan menjawab, Sejujurnya, yang mulia, benda-benda ini sangat langka. Saya belum pernah mendengar beberapa di antaranya. Saya khawatir akan sulit mendapatkan berita apapun dalam waktu singkat. Tentu saja. Kalau tidak, saya tidak akan bertanya kepada Bang dan Tuan Anda. Teris memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk mengeluarkan sebuah cincin angkasa, ada sekantong jimat komunikasi sihir khusus di dalamnya. Jika ada berita, silakan hubungi saya segera, Tuan. Ada pun beberapa koin kristal hitam yang terbatas. Anggap saja itu sebagai hadiah pertemuan dari saya, Tuan. Chen Rui menjelajah dengan kesadarannya dan merasakan kantong-kantong koin kristal hitam yang menggembung di dalamnya. Tampaknya pangeran ini cukup murah hati. Sepertinya saya pernah menjumpai gaya, murah hati, ini sebelumnya, dan itu lebih dari sekali. Apakah saya berpikir berlebihan lagi? Bagaimanapun, dia juga pangeran dari kerajaan terkuat. Kedermawanannya tidak bisa dijadikan dasar kecurigaan. Menghadapi Teris, yang memiliki keterampilan pengamatan yang sangat baik, Yang Mulia, yakinlah bahwa saya tidak akan mengecewakan persahabatan Anda. Reaksi Chen Rui membuat Teris menganggup puas. Ia tersenyum lembut, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baiknya. Melihat punggung Teris dan dua orang lainnya yang pergi, Chen Rui tiba-tiba merasakan firasat aneh. Meskipun data kekuatan yang ditampilkan oleh sistem super menunjukkan bahwa Teris adalah yang terlemah di antara ketiganya, tampaknya pangeran jenius ini adalah yang paling menakutkan. selamat menikmati.